Siapa kamu? Dengan sedikit keraguan, Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Serahkan segel surgawi empat sisi atau mati. Menyipitkan matanya, pria itu sangat tangguh dalam menghadapi pertanyaan Wang Chen. Tubuhnya bergetar, dan auranya membubung ke langit. Pada saat ini, energi iblis yang mengerikan mengelilinginya, berpotongan dan menjerat. Menghadapi ketangguhan pria itu, wajah Wang Chen menjadi semakin muram. Jelas sekali, dia ada di sini untuk segel surgawi empat sisi. Masalah hari ini tidak dapat diselesaikan secara damai. Memikirkan hal ini, kekuatan kekacauan di sekitar tubuh Wang Chen juga melonjak. Kamu menginginkan segel surgawi empat sisi. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan dapatkan sendiri. Dengan jentikan pergelangan tangannya, segel surgawi empat sisi muncul di tangan Wang Chen. Karena masalah hari ini tidak dapat diselesaikan, maka yang ada hanyalah pertempuran. Jika itu adalah pertempuran, Wang Chen tidak takut sama sekali. Pertarungan. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Mendengar perkataan Wang Chen, pria itu tertawa seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Ingin saya mendapatkannya. Nada yang besar sekali. Karena itu masalahnya, biarkan Wang Chen melihat kekuatanku. Menatap segel surgawi empat sisi di tangan Wang Chen, mata pria itu menunjukkan sedikit kegilaan. Karena kamu sedang mendekati kematian, maka jangan salahkan orang lain. Setelah mendengus dingin, aura pria itu meledak sepenuhnya. Aura ini begitu kuat hingga menyebabkan angin kencang bertiup. Setidaknya ini sebanding dengan kekuatan prajurit bulan hitam tingkat menengah. Jika tidak ada kecelakaan, dia seharusnya sudah mencapai puncak bulan hitam tingkat keempat. Dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu musuh terkuat yang pernah ditemui Wang Chen. Merasakan aura pria itu, Wang Chen tidak berani gegabuh. Segel surgawi, hancurkan surga. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen memimpin. Segel surgawi, hancurkan surga. Wang Chen langsung mengeluarkan segel surgawi. Gemuruh. Gemuruh. Angin menderu-deru, dan segel surgawi berguling. Dalam sekejap mata, segel surgawi menjadi seukuran gunung kecil. Auranya seperti gunung tai, membuat orang sulit bernapas. Saat berputar, cahaya hitam membubung ke langit. Pergi. Sambil mendengus dingin, dia melambaikan tangannya, dan segel surgawi empat sisi meninggalkan tangannya, dengan kejam menghantam pria di depannya. Hahaha, bagus. Kalau begitu biarkan aku melihat kekuatan segel surgawi empat sisi. Melihat segel surgawi empat sisi meluncur ke arahnya, mata pria itu berbinar. Merusak. Saat dia meraung, pria itu tidak mundur. Sosoknya melintas saat dia menyerbu menuju segel langit empat sisi. Desir-desir. Senjata ilahi di tangannya tersapu. Di bawah kekuatan yang kuat itu, bahkan ruang pun terdistorsi. Sura, sampah naga ilahi, dikirim terbang. Cahaya hitam berkedip-kedip dan membentuk layar air. Serangan ini dipenuhi dengan energi surgawi yang tak terbatas. Paling tidak, itu bisa dianggap sebagai serangan terkuat dari bulan misterius level 4. Ledakan. Saat berikutnya, pedang pria itu bertabrakan dengan segel langit empat sisi milik Wang Chen. Sebuah ledakan dahsyat meletus, langsung menyebar hingga beberapa mil. Gelombang energi dahsyat itu menghabiskan energi kehancuran. Itu menghasilkan gelombang energi mengerikan yang menyebar ke segala arah. Segel surgawi mengalami stagnasi, mengeluarkan suara gemuruh rendah. Dalam keadaan seperti itu, ekspresi Wang Chen serius, dan keringat mengucur di dahinya. Tidak heran dia adalah ahli puncak bulan misterius level 4. Benar saja, ahli bulan misterius level 3 tidak bisa dibandingkan dengannya. Pakar bulan misterius tingkat 3 tidak bisa dibandingkan dengan pakar bulan misterius tingkat menengah. Meskipun levelnya hanya lebih tinggi dari ahli bulan misterius level 3. Namun dari segi kekuatan, itu sangat mengejutkan. Dengan bantuan segel surgawi 4 sisi, Wang Chen mampu memaksa kembali 3 prajurit alam bulan hitam dan membunuh seorang prajurit alam bintang. Dia lebih unggul. Di bawah segel surgawi, siapa yang bisa menolaknya? Namun, hari ini, menghadapi ahli bulan misterius level 4, segel surgawi Wang Chen akhirnya menemui hambatan, dan tidak lagi sekuat pisau panas menembus mentega. Di bawah serangan balik yang kuat, jiwa dewa Wang Chen bergetar hebat. Segel surgawi awalnya terintegrasi dengan jiwa ilahi Wang Chen sendiri. Oleh karena itu, ketika segel surgawi bergetar, jiwa dewa Wang Chen juga bergetar. ZZZ Senjata ilahi dan segel surgawi berada di jalan buntu, mengeluarkan suara tajam yang menusuk telinga yang membuat jiwa dewa orang gemetar. Enyahlah. Melihat bahwa dia tidak bisa menekan lawannya dengan satu serangan, Wang Chen meraung, dan dia meledak dengan kekuatan terakhirnya. Ledakan. Di bawah letusan Wang Chen, aura segel surgawi 4 sisi menjadi lebih ganas. Pada saat berikutnya, gelombang energi hitam yang dahsyat meluncur, dan segel surgawi 4 sisi sekali lagi mengerahkan kekuatannya. Gemuruh. Di bawah keterkejutan yang hebat, ekspresi pria parubaya itu berubah, dan dia akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Deng-deng-deng. Setelah jeda, dia tiba-tiba mundur beberapa langkah. Astaga. Pada saat yang sama, segel surgawi 4 sisi Wang Chen juga bergetar di bawah kekuatan pria parubaya itu, dan kemudian terbang mundur, kembali ke tangan Wang Chen, dan sekali lagi kembali ke ukuran kepalan tangan. Huh. Menstabilkan tubuhnya, pria parubaya itu menghela nafas. Pada saat ini, bukan saja ekspresinya tidak marah, tetapi dia juga tidak marah. Sebaliknya, dia malah lebih gembira. Segel surgawi 4 sisi. Hahaha. Benar-benar harta karun yang sangat kuat. Dengan kekuatan bulan mistik level 2, kamu benar-benar bisa melawanku dengan setara. Segel surgawi 4 sisi ini sangat kuat. Saya menginginkannya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh segel surgawi 4 sisi akhirnya membuat pria parubaya itu tidak bisa tenang. Dia meraung ke arah Wang Chen dengan ekspresi gila di wajahnya. Perbedaan kekuatan antara mistik moon level 2 dan puncak mistik moon level 4 tidaklah kecil. Namun, sekarang, dengan segel surgawi 4 sisi di tangannya, Wang Chen sebenarnya setara dengannya dalam satu gerakan. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan segel surgawi 4 sisi. Jika segel surgawi 4 sisi ada di tangannya, pria parubaya itu bahkan bisa yakin bahwa dia bisa membunuh ahli bulan mistik tingkat 5. Godaan macam apa ini? Selain itu, segel surgawi 4 sisi dikatakan mengandung misteri yang tak ada habisnya, dan itu adalah inti dari dewa dan iblis kuno. Jika dia bisa memperoleh pencerahan di dalamnya, kekuatannya akan meningkat pesat. Di bawah godaan seperti itu, pria parubaya sudah tidak mampu menanggungnya. Dia sangat ingin segera mendapatkan segel surgawi 4 sisi dalam buku Wang Chen. Wang Chen, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, pergilah ke neraka. Sambil menarik nafas dalam-dalam, pria itu meraung keras. Begitu suaranya turun, dia sekali lagi menerkam ke arah Wang Chen. Ekspresinya menjadi agak galak. Godaan dari segel surgawi 4 sisi meningkatkan niat membunuh pria itu. Dalam serangan ini, pria itu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Astaga! Sosoknya berkedip terus-menerus, meninggalkan bayangan di belakangnya. Aura kuno dan tirani itu tersapu. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Bakat garis darah, buka. Api rosevins, buka. Enam jalan reinkarnasi, domain roh jahat. Melihat pria yang menerkam ke arahnya, ekspresi Wang Chen serius. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan tanpa ragu-ragu, membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan membuka domain roh jahat. Sekarang, kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat. Dengan segel surgawi 4 sisi di tangannya, bahkan jika dia tidak membuka domainnya, Wang Chen mungkin masih bisa mengalahkan pria paruh bayah ini. Namun, tempat ini tidak cocok untuk pertempuran yang berkepanjangan. Unggung gurun penuh bahaya. Jika pertempuran berlangsung terlalu lama, dan dia menghabiskan terlalu banyak energi, bagi Wang Chen, hal itu pasti akan merugikan. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati, masih belum diketahui. Menyipitkan matanya, aura Wang Chen akhirnya meletus, dan domain menutupi area tersebut. Ruang Angkasa Saat dia hendak mencapai di depan Wang Chen, Wang Chen tiba-tiba menampilkan ruang domain, yang membuat wajah pria paruh bayah itu menjadi sangat jelek. Ruang di sekelilingnya terdistorsi pada saat ini, dan dalam sekejap, tulang punggung asli gurun itu sepertinya telah menghilang. Lingkungan sekitar menjadi lebih gelap. Bahkan tidak ada waktu bagi pria paruh bayah untuk melarikan diri. Wu-wu-wu Samar-samar, dia mendengar suara ribuan hantu mengaum. Bajingan, jangan sombong. Itu hanya sebuah domain. Istirahat untukku. Dengan perubahan ekspresi, pria itu meraum dengan keras. Senjata ilahi di tangannya, pada saat ini, berbalik dan langsung menebas ke arah wilayah Wang Chen. Dengan kekuatan Mystic Moon Rang 4 miliknya, mungkinkah dia tidak dapat menghancurkan ruang domain prajurit Mystic Moon Rang 2? Segel Surgawi, pergi. Namun, bagaimana Wang Chen bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Melihat pria itu benar-benar ingin memangkas ruangnya sendiri, Wang Chen, tentu saja, segera menghentikannya. Sekali lagi, dia menjentikan pergelangan tangannya dan melemparkan Segel Surgawi ke arah pria itu. Di dalam domain roh jahat, Segel Surgawi 4 sisi tampaknya menjadi lebih ganas. Aura ribuan roh jahat membuat Segel Surgawi 4 sisi menjadi semakin dingin. Dalam sekejap mata, Segel Surgawi berubah menjadi gunung besar dan hancur. Kekuatan kali ini sedikit lebih kuat daripada serangan Segel Surgawi 4 sisi sebelumnya. Domain roh jahat ini juga berdampak pada peningkatan kekuatan Segel Surgawi 4 sisi. Meski tidak begitu jelas, namun tetap penting. Di tengah angin menderu, Segel Surgawi akhirnya jatuh. Dengan ekspresi ngeri, pria parubaya itu buru-buru menghindar dan memblokir. Meskipun dia telah melihat kekuatan Segel Surgawi 4 sisi sebelumnya. Namun, tampaknya pria ini baru menyadari bahwa kekuatan Segel Surgawi 4 sisi masih di luar imajinasinya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas secara horizontal. Gemuruh. Saat bumi berguncang, domain roh jahat berguncang dengan hebat. Di tengah deru angin, seolah-olah ribuan roh jahat menangis dan meratap. Kali ini, seberapa heroik dampaknya? Kepulan-kepulan-kepulan. Di bawah serangan ini, Segel Surgawi dengan cepat menyusut kembali ke ukuran kepalan tangan dan terbang kembali menuju Wang Chen. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Di sisi lain, mata pria parubaya itu berubah dari kegilaan dan kemarahan menjadi keterkejutan. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Sosoknya terhuyung mundur. Dalam konfrontasi ini, dia sebenarnya dirugikan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Darah yang bergolak di tubuhnya dan energi iblis yang menghilang menyebabkan sedikit kepanikan muncul di mata pria itu. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan Segel Surgawi empat sisi bahkan telah melebihi kemampuannya sendiri. Tampaknya tidak mudah untuk mengambil Segel Surgawi empat sisi dari tangan Wang Chen. Segel Surgawi empat sisi adalah milikku. Wang Chen, Kamu sudah mati. Setelah sosoknya terlempar ratusan meter jauhnya, mata pria parubaya itu bersinar dan dia meraum dengan suara yang dalam. Demonifikasi Pada saat berikutnya, dia memilih untuk melakukan demonisasi. Karena sulit baginya untuk melawan Segel Surgawi empat sisi di ruang ini, maka demonifikasi. 1622 Demonifikasi Melihat pria itu hendak melakukan demonisasi untuk meningkatkan kekuatannya setelah dipaksa kembali olehnya. Bibir Wang Chen membentuk seringai dingin. Bagaimana dia bisa membiarkan orang ini lolos begitu saja? Mereka berada di Domain of Wuritus. Di ruang ini, Wang Chen adalah masternya. Dia adalah raja dunia ini. 10.000 hantu, perhatikan perintahku. Token seribu hantu muncul di tangan Wang Chen. Wang Chen berteriak sambil menyalurkan caotik energi ke dalamnya. Sambil mendengus dingin, token seribu hantu bersinar terang dan hantu yang tak terhitung jumlahnya berkerumun. Wow, wow, wow. Dalam sekejap, Domain of Wuritus dipenuhi aura hantu dan niat membunuh. Hantu-hantu ini tidak sebanding dengan hantu-hantu yang dilepaskan Wang Chen di masa lalu. Ini adalah hantu yang telah disempurnakan oleh Wang Chen. Setiap hantu ini lebih ganas dan gila. Di bawah kendali Wang Chen, hantu yang tak ada habisnya mulai menunjukkan sisi gila mereka saat mereka menerkam pria paruh baya di depan mereka. Tidak hanya itu, di dalam wilayah roh jahat, ilusi yang tak terhitung jumlahnya juga muncul. Seratus ribu hantu menutupi langit dan menutupi bumi. Di bawah kendali Wang Chen, hantu tak berujung menyerbu pria paruh baya itu. Ini. Melihat ini, ekspresi pria paruh baya itu berubah. Saya mendengar bahwa domen luar angkasa Wang Chen dipenuhi dengan hantu. Sepertinya itu benar. Dengan ekspresi serius, pria itu tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik. Saat berikutnya, matanya menyipit saat sinar dingin keluar dari matanya. Berani sekali hantu bertindak begitu lancang. Langgar semua hukum. Dengan raungan marah, pria paruh baya itu menggoyangkan pergelangan tangannya dan menghentikan demonisasi untuk sementara. Dia menjabat senjata dewa di tangannya dan menyalurkan energi iblis ke dalamnya. Bas dengungan-dengungan. Di bawah suntikan energi iblis yang heboh, senjata dewa di tangan pria paruh baya itu bergetar hebat. Lapisan cahaya hitam menyebar ke segala arah. Merusak. Setelah itu, raungan marah terdengar saat pria paruh baya itu menikam senjata dewa ke tanah di depannya. Gemuruh. Kekuatan mengerikan dilepaskan, menyebabkan tanah bergetar. Lapisan aura hitam menyebar ke segala arah, menimbulkan kekacauan. Wuss. Ibarat ombak, auranya pun semakin menggila. Wuh-wuh-wuh. Ratapan roh jahat terdengar di mana-mana. Di bawah gelombang udara yang menghancurkan, baik roh jahat maupun roh jahat ilusi dikirim terbang, tidak mampu mendekati pria paruh baya itu sama sekali. Hahaha, Wang Chen, aku akan lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Setelah satu gerakan, pria paruh baya itu tertawa. Setelah menyaksikan adegan ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia tahu segalanya tidak terlihat baik. Dia tidak menyangka pria paruh baya di depannya akan menggunakan metode seperti itu untuk mematahkan serangan roh jahatnya. Yang lebih tidak terduga lagi adalah aura iblis pria di depannya ternyata begitu pekat. Seorang ranker Mystic Moon level 4 bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan ranker tahap awal Mystic Moon. Tentu saja, di sisi lain, itu juga berarti 10.000 token hantu belum mampu melepaskan kekuatan penuhnya di tangan Wang Chen. Kita harus tahu bahwa ketika Pak Tuariang memegang token 10.000 hantu, dia tidak terkalahkan. Bahkan seorang ahli matahari murni hanyalah seekor semut di depannya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya 10.000 token hantu saat itu. Apa itu peringkat Bulan Mystic? Situasi saat ini hanya karena roh jahat di 10.000 token hantu masih terlalu lemah. Raja Roh Jahat Dengan cepat membentuk segel di tangannya, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Kali ini, Wang Chen langsung membentuk Raja Roh Jahat. Roh jahat biasa terhalang oleh gelombang udara ini dan tidak bisa masuk. Bagaimana dengan Raja Roh Jahat? Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat menggunakan jiwa hantu merah sebagai inti dan memilih roh jahat yang kuat untuk membentuk Raja Roh Jahat. Raja Roh Jahat tingginya 10 kaki, dengan wajah dan taring hijau. Dengan kemunculan Raja Roh Jahat, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya tampaknya terbebas dari ketakutan mereka sebelumnya dan meraung dengan keras. Pergi. Membentuk segel, Wang Chen mengendalikan Raja Roh Jahat untuk menerkam pria itu. Astaga. Dengan sekejap, Raja Roh Jahat diam-diam muncul di depan gelombang udara. Meninggal dunia. Dengan menggunakan kedua tangannya, ia dengan paksa merobek lapisan gelombang udara ini. Wu-wu-wu. Penghalang itu menghilang, dan roh-roh jahat yang tak ada habisnya seperti gelombang. Di bawah kepemimpinan Raja Roh Jahat, mereka menyerbu ke area yang dikuasai oleh pria parubaya. Aura mereka bergejolak dan mengejutkan. Segel surgawi empat sisi. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak menganggur. Sambil memegang segel surgawi empat sisi di tangannya, dia meraum dan langsung menyuntikkan kekuatan caotik yang tak ada habisnya. Dengan suntikan caotik force, cahaya hitam menyala, dan segel surgawi empat sisi naik ke langit, berputar dengan keras. Di tengah keterikatan puluhan ribu roh jahat, ketika pria parubaya itu bingung, Wang Chen melambaikan tangannya, dan segel surgawi empat sisi berubah menjadi gunung besar, menghantam pria itu. Dia tidak memberi kesempatan pada pria parubaya itu untuk bernapas atau melakukan setan. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Saat segel surgawi empat sisi dipanggil, angin dan awan berubah. Energi roh jahat yang tak ada habisnya sepertinya telah dimasukkan ke dalamnya, membuat segel surgawi empat sisi semakin ganas. Aou-aou-aou. Di atas segel surgawi, sembilan naga ilahi muncul dari udara tipis, mengaum ke segala arah. Segel surgawi empat sisi ini sepertinya telah menembus ruang dan waktu, dan akhirnya jatuh di depan mata ketakutan pria parubaya itu. Sembilan naga dewa maju selangkah, membentuk arah sembilan naga, menjebak pria itu di dalam, membuatnya tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Roh jahat yang tak ada habisnya, raja roh jahat, arah sembilan naga. Perpaduan ketiganya membuat pemandangan terlihat megah, namun juga semraut. Di bawah keterikatan ketiganya, pria itu tidak punya waktu untuk terlalu peduli. Ledakan. Saat segel surgawi empat sisi hancur, pria itu hanya bisa buru-buru bertahan dengan ketakutan dan kengerian di matanya. Gemuruh. Bumi bergetar, dan sosok pria itu terhempas ke ketinggian yang lebih pendek. Astaga. Sosoknya bergetar, dan darah berceceran. Wajah pria itu menjadi pucat. Lebih penting lagi, sedikit energi iblis yang dia kumpulkan setelah melakukan iblis tampaknya langsung terganggu oleh serangan Wang Chen, menyebar tanpa jejak. Lagi. Setelah serangan itu, Wang Chen tidak memberi kesempatan pada pria itu untuk bernapas. Setelah mengaum, dia sekali lagi mencubit segelnya, mengendalikan segel surgawi empat sisi untuk turun. Gemuruh. Gemuruh. Tabrakan demi tabrakan dimulai pada saat ini. Segel surgawi empat sisi itu sombong. Serangan Wang Chen seperti gelombang pasang. Pemandangan mengerikan itu membuat hati orang-orang bergetar. Sungguh serangan yang mendominasi. Segel surgawi empat sisi jatuh lagi dan lagi, dan setiap benturan menyebabkan jiwa pria itu bergetar, organ dalamnya bergetar, dan tulang serta daging di seluruh tubuhnya terpelintir. Di bawah pemboman yang terus-menerus, bahkan jika dia adalah prajurit alam bulan mistik level 4, lalu kenapa? Dia masih kehabisan akal. Akhirnya, setelah Wang Chen meledakan segel surgawi empat sisi untuk kesekian kalinya, pria itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Di bawah segel surgawi empat sisi, dia mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Dagingnya dimutilasi dengan parah, dan darah muncrat dengan deras. Seluruh pribadinya bukan lagi manusia. Jika bukan karena tubuh kuat klan iblis, dia akan berubah menjadi daging cincang. Namun, meski begitu, saat ini dia berada di ambang kematian dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Panen jiwa. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Dia membentuk segel di tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Uuuu. Setelah menerima perintah Wang Chen, ribuan roh jahat menerkam orang yang sekarat itu dengan taring dan cakarnya. Tidak, jangan, jangan ah. Melihat roh jahat menerkamnya dan merasakan aura kematian, pria itu ketakutan. Dia berteriak keras. Namun, hal itu tidak ada gunanya. Bagaimana roh-roh jahat ini bisa menyelamatkannya? Saat ini, menghadapi kematian, hati pria itu hanya menyisakan penyesalan yang tak ada habisnya. Dia benar-benar tidak mau. Dia mati begitu saja. Dia adalah prajurit alam bulan mistik tingkat 4. Bagaimana dia bisa mati di tangan prajurit alam bulan mistik tingkat 2? Terlebih lagi, dia dipukuli hingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hal ini membuatnya enggan menelan nafas terakhirnya. Segel surgawi empat sisi. Dia tidak menyangka bahwa bukan saja dia tidak berhasil menjarah segel surgawi empat sisi. Dan sekarang, bahkan nyawanya sendiri telah dilemparkan ke dalamnya. Memikirkan semua ini, mata pria itu dipenuhi dengan kesedihan, keengganan, dan keputus asaan. Ah! Akhirnya, di tengah jeritan tersebut, jiwa manusia tersebut langsung dicabik oleh ribuan roh jahat. Rasa sakit di jiwanya membuatnya merasakan sakit yang paling menyedihkan di dunia. Rasa sakit karena robeknya jiwanya membuatnya merasakan makna hidup di saat-saat terakhir. Namun, di saat berikutnya, semuanya menjadi kabur. Saat jiwanya diambil, dia akhirnya mati. Kematiannya, bagaimanapun, memberi urait domain dan urait token satu lagi jiwa yang kuat, urait yang kuat. Hah! Saat jiwa pria itu diekstraksi, Wang Chen menghela napas panjang. Menyimpan token seribu roh, Wang Chen berjalan ke tubuh berdarah pria itu. Setelah menyipitkan mata dan melihat tubuh itu, Wang Chen berjongkok di depan tubuh pria itu. Dengan lambayan tangannya, sebuah surat kulit domba muncul di tangannya. Dengan sedikit keraguan, setelah membaca surat itu, wajah Wang Chen menjadi muram. Kiao, sepertinya ini hasil karyamu, kan? Wang Chen bergumam dengan wajah muram. Isi surat itu bukanlah hal lain. Itu tentang Wang Chen. Surat tersebut mencatat kejadian Wang Chen memegang segel surgawi empat sisi, serta keberadaan Wang Chen sebelumnya. Sepertinya inilah tujuan pria paruh baya memburunya. Dan semua ini sepertinya adalah rencana Kiao. Dia ingin mengerahkan semua orang untuk memburunya. Sepertinya ada arus bawah yang bergejolak di punggung gurun. Kali ini, perjalanannya ke tulang punggung gurun tidak akan semulus itu. Selain pria ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah memasuki tulang punggung gurun karena segel surgawi empat sisi. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Orang-orang ini tidak akan ragu untuk merampoknya, bukan? Memikirkan semua ini, wajah Wang Chen berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Kebencian di hatinya terhadap Kiao meningkat. Sangat bagus. Kamu mau datang. Kalau begitu datanglah. Kiao, saya ingin melihat berapa banyak trik yang Anda miliki. Setelah menyipitkan mata dan menundukkan kepala untuk berpikir sejenak, wajah Wang Chen sedingin es. Dia mendengus dingin. Kemudian, dia melemparkan tubuh pria itu langsung ke dalam domain shuro. Baru setelah itu dia menghapus domain roh jahat, berbalik, dan masuk lebih dalam ke tulang punggung gurun. 1623 Seperti yang diharapkan Wang Chen, setelah memasuki tulang punggung gurun sekali lagi, perjalanannya tidak begitu mulus. Dalam perjalanannya, dia menemui banyak masalah. Seolah-olah, dalam sekejap, seluruh tulang punggung gurun dipenuhi orang-orang yang mencarinya. Itu dipenuhi dengan tim yang mengejarnya. Di tengah gurun, tampaknya terjadi perburuan besar-besaran terhadap kematian. Di bawah pengejaran yang luar biasa, Wang Chen juga merasa sangat malu. Sebab, di antara mereka memang banyak orang berkuasa yang mengejarnya. Suatu hari, sehari penuh. Pada hari ini, Wang Chen mengalami empat gelombang orang yang mengejarnya. Selain pria parubaya di alam bulan hitam tingkat 4 yang mengejarnya di kelompok pertama, tiga kelompok lainnya juga membawa banyak masalah bagi Wang Chen. Tidak lama setelah membunuh pria parubaya pertama, mungkin karena pertempuran sebelumnya, gelombang kedua orang tertarik. Meskipun gelombang kedua orang ini tidak terlalu kuat, ada banyak orang. Satu ahli mistik moon level 3, dua ahli mistik moon level 1, dan dua prajurit tingkat bintang. Formasi lima orang benar-benar menimbulkan masalah bagi Wang Chen. Untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin, agar tidak menarik perhatian ahli lainnya, Wang Chen harus mengambil risiko cedera untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah pertempuran, Wang Chen membunuh empat orang, dan satu melarikan diri. Dia juga menderita beberapa luka. Untungnya, kejadiannya tidak terlalu serius. Tidak lama kemudian, Wang Chen menghadapi gelombang ketiga orang yang mengejarnya. Ini adalah dua orang, dua ahli mistik moon level 4, keduanya mencapai puncak mistik moon level 4. Salah satu ahli puncak mistik moon level 4, Wang Chen mungkin memiliki kemampuan untuk membunuh. Namun, dua ahli mistik moon level 4 membuat Wang Chen merasa sedikit tidak berdaya. Jika dia bertarung, dia harus membayar mahal. Jika dia ingin mengalahkan kedua orang ini, dia harus menghabiskan banyak waktu dan menimbulkan keributan besar. Pada saat itu, jika lebih banyak orang mendambakannya, itu akan merepotkan. Karena itu, Wang Chen hanya bisa dengan cepat menyingkirkan keduanya. Saat dia bertarung dan mundur, dia mengandalkan kekuatan kekacauan yang kaya, kecepatannya yang menakutkan, dan keiki dari delapan gerbang tersembunyi dalam. Wang Chen menggunakan ledakan cahaya biru untuk memaksa keduanya mundur dan kemudian melarikan diri. Setelah dikepung bahaya, Wang Chen akhirnya berhasil menyingkirkan kejaran kedua orang tersebut. Karena itu, tubuh Wang Chen dipenuhi lebih banyak bekas luka. Ketika Wang Chen kelelahan setelah menyingkirkan kedua orang ini, dia bertemu dengan kelompok orang keempat yang mengejarnya. Hal ini membuat Wang Chen mengeluh tanpa henti. Untungnya, gelombang keempat orang yang mengejarnya tidak terlalu kuat. Mereka hanyalah dua ranker mistik moon rank 3. Sekarang, Wang Chen tidak lagi takut pada orang-orang pada level seperti itu. Seiji mengaktifkan domain suranya dan melepaskan segel langit persegi. Wang Chen langsung membunuh kedua pria itu dengan kekuatan tertinggi dan metode mendominasi. Kemudian, menyembunyikan auranya, Wang Chen melarikan diri sampai ke kedalaman gurun. Akhirnya, pada malam hari, Wang Chen melarikan diri ke kedalaman gurun. Hahaha. Saat ini, Wang Chen, yang bersembunyi di gua terpencil, terengah-engah. Tubuhnya sudah berlumuran darah, dan dia terlihat sangat ganas. Untungnya, tubuh bintang dan tubuh Fajra membantu Wang Chen pulih dari lukanya dengan sangat cepat. Bajingan. Saat Fajar keesokan harinya, melihat sinar matahari bersinar dari luar, Wang Chen tidak bisa menahan kutukan. Kali ini, Kiao benar-benar membawa masalah besar bagi Wang Chen. Kali ini, hal itu memberinya lebih banyak masalah daripada hukuman ilahi. Paling tidak, hukuman ilahi tidak akan berakhir dan penuh dengan niat membunuh. Bagi Wang Chen, pengejaran ini bisa dikatakan berbahaya di mana-mana. Kapan saja, Wang Chen bisa terjerumus ke dalam situasi putus asa. Kemarin hanyalah hari pertama. Meski begitu, Wang Chen tidak tahu berapa banyak orang yang mengepungnya. Bagaimana kalau hari ini? Dengan terungkapnya keberadaannya kemarin, ia yakin dalam perjalanannya pasti ada ahli yang mengejarnya. Selain itu, dia tidak tahu berapa banyak seniman bela diri kuat yang bersembunyi, menunggu untuk membunuhnya. Ini jelas bukan kabar baik bagi Wang Chen. Melihat cahaya redup di luar gua, Wang Chen mengerutkan alisnya. Jelas bukan ide yang baik untuk bersembunyi di sini. Apa yang harus dia lakukan? Setelah mengambil keputusan, Wang Chen memutuskan untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Bukan ide yang baik untuk bersembunyi di sini. Dia bahkan mungkin menimbulkan lebih banyak ancaman pada dirinya sendiri. Sekarang setelah keberadaannya terungkap, pasti ada aliran ahli yang terus mengalir ke tulang punggung gurun. Jika dia bersembunyi di sini, cepat atau lambat dia akan ditemukan. Saat itu, dia pasti akan mati saat mereka mengepungnya. Dia tidak bisa terus tinggal di tengah gurun. Dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Setelah membuat keputusan ini, Wang Chen segera merapikannya dan berjalan keluar gua dengan hati-hati. Hampir mustahil bagi Wang Chen untuk melintasi tulang punggung gurun dengan kekuatannya saat ini. Karena itu masalahnya, hanya ada satu jalan yang bisa diambilnya. Kembali ke tempat dia datang, hindari pengejaran, dan melarikan diri dari punggung gurun. Namun, proses ini pasti sangat sulit. Kini, keberadaan Wang Chen baru saja terungkap. Di pinggiran tulang punggung gurun, pasti ada pengejar yang tak ada habisnya mencari jejak Wang Chen dan maju selangkah demi selangkah. Jika dia ingin melarikan diri dari kedatangannya, Wang Chen harus menunggu kesempatan. Dan di antaranya, tempat pertama yang dipilih Wang Chen adalah kuburan. Meskipun di sana sangat berbahaya, bagi Wang Chen, itu mungkin tempat teraman saat ini. Ada puluhan ribu hantu berlama-lama di sana, dan kabut hantu tebal. Orang awam pasti tidak berani mendekat. Selain itu, dia juga bisa memurnikan beberapa hantu jahat di sepanjang jalan. Kemudian, dia akan bersembunyi di kuburan selama beberapa hari. Ketika pinggirannya rileks, dia bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Setelah membuat keputusan, Wang Chen segera meninggalkan gua dan menuju ke kuburan. Dalam prosesnya, Wang Chen membunuh ahli mistik moon lainnya yang mengejarnya, dan akhirnya tiba di kuburan. Hah! Setelah bergegas ke Burial Ground, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Namun, saat Wang Chen menghembuskan nafas ini, di depan Wang Chen, pada saat ini, sesosok tubuh muncul. Sosok itu membuat seluruh tubuh Wang Chen tegang. Wang Chen, kamu, akhirnya datang. Berjalan keluar dari kabut hantu, sosok ini menatap Wang Chen dengan dingin. Namun perkataan sosok ini membuat hati Wang Chen langsung tenggelam ke dasar. Pengejar, ia tidak menyangka ternyata ada orang yang menjaga kuburan tersebut. Memang benar, jika Wang Chen bisa berpikir untuk menggunakan kuburan untuk menghindari dikejar orang lain, bagaimana mungkin tidak ada orang yang berpikir untuk menyergapnya di sini. Terutama Wang Chen, yang memiliki 10 ribu token hantu. Hal ini, bukan lagi rahasia. Di bawah propaganda Kiao, hampir semua orang yang mengejarnya tahu bahwa dia memiliki 10 ribu token hantu pada dirinya. 10 ribu token hantu, untuk menyerap dan memurnikan puluhan ribu hantu. Jelas sekali, kuburan tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Ketika Wang Chen sampai di tulang punggung gurun, bisa dikatakan dia langsung menuju ke kuburan. Hal ini tentu saja telah diketahui oleh sebagian orang. Itu sebabnya situasi saat ini muncul. Memikirkan semua ini, Wang Chen tersenyum pahit. Tampaknya, seperti yang diharapkan, Kiao memang telah memasang jaring yang tak terhindarkan untuknya. Bahkan tempat aman terakhir, kuburan, penuh dengan bahaya, lalu di mana lagi yang aman. Hati Wang Chen menjadi sangat berat. Serahkan segel surgawi empat sisi, dan aku akan mengampuni nyawamu. Ketika Wang Chen terdiam dengan ekspresi pahit, sosok di depannya perlahan berjalan di depan Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dan dengan dingin mendengus. Itu kamu. Melihat sosok itu dengan jelas, ekspresi Wang Chen menjadi semakin jelek. Pria di depannya, Wang Chen pernah melihatnya sebelumnya. Saat itu, ketika dia memasuki rumah Dewa Iblis, dia telah melihat orang ini. Terlebih lagi, dia bahkan pernah menyelamatkannya sekali di depan hantu dan hantu. Saat itu, ketika hantu dan hantu mengepungnya, dapat dikatakan bahwa jika bukan karena Wang Chen, semua orang akan mati. Pria ini juga salah satunya. Siapa sangka dia justru akan bergabung dengan barisan orang-orang yang sedang diburu. Hal ini membuat Wang Chen semakin marah. Lebih penting lagi, Wang Chen mengingat kekuatan pria ini. Itu adalah eksistensi di tingkat kelima bulan mistik. Ini adalah ahli super di bulan mistik tingkat kelima. Karena ini aku, jadi aku bisa mengampuni nyawamu. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria itu mendengus dingin. Saat itu, Wang Chen pernah menyelamatkan mereka sekali. Kali ini, jika Wang Chen mengambil inisiatif untuk menyerahkan segel surgawi empat sisi dan token 10 ribu hantu, dia tidak keberatan melepaskan Wang Chen. Bagaimanapun, Wang Chen sama sekali tidak berbahaya baginya. Hidup dan mati seekor semu tidak berdampak banyak padanya. Adapun masalah yang membuat Wang Chen marah. Kebaikan, di dunia di mana yang kuat dihormati, kekuatan adalah jalan raja. Kebaikan, itu hanya lelucon. Keberadaan segel surgawi empat sisi sudah cukup untuk melenyapkan semua kebaikan. Selain itu, bukankah Wang Chen menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan untuk memasuki kediaman gua. Serahkan segel surgawi empat sisi atau mati. Memikirkan hal ini, pria itu mengambil langkah lebih dekat ke Wang Chen dan mendengus dingin. Jejak niat membunuh mulai muncul di matanya, dan aura di sekitar tubuh pria itu mulai meningkat. Jelas, jika Wang Chen menolak, dia akan segera membunuh Wang Chen tanpa ampun dan merebut segel surgawi empat sisi. Mendengar kata-kata pria itu, merasakan aura pria itu meningkat. Ekspresi Wang Chen berubah. Bing. Dengan raungan, di saat berikutnya, energi kekacauan di sekitar tubuh Wang Chen tiba-tiba meletus. Teknik simbol Bing langsung ditampilkan dari tangan Wang Chen. Astaga! Senjata suci raksasa itu memancarkan cahaya merah yang menyilaukan dan melesat langsung ke arah pria itu. Ola petapa sembilan surga. Pada saat yang sama, saat teknik simbol Bing dirilis, Wang Chen dengan cepat memadatkan segel untuk menampilkan domainnya. Ingin dia menyerahkan segel surgawi empat sisi. Bermimpilah. Selain itu, Wang Chen sangat jelas bahwa bahkan jika dia menyerahkan segel surgawi empat sisi, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Setidaknya, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa bertarung. Bulan gelap tingkat lima, meski memberikan tekanan besar pada Wang Chen, Wang Chen tidak mau menyerah. Bahkan jika dia berjuang sampai nafas terakhirnya, dia tidak akan menyerah. Selama masih ada satu nafas tersisa, harapan tidak akan padam. 1624 Huff, kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Melihat serangan mendadak Wang Chen, pria yang berdiri di depannya menyipitkan matanya dan berteriak dengan dingin. Merusak. Aura iblis di sekelilingnya meledak dalam sekejap. Menghadapi teknik simbol Bing milik Wang Chen, dia tidak mengelak dan langsung meninju ke depan. Gemuruh. Langit berguncang dan bumi bergetar. Tempat pemakaman bergetar hebat. Aura kematian yang kental di udara sepertinya tertarik dan mulai melonjak seperti gelombang. Wow, 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 wow. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya sepertinya merasakan aura menakutkan ini dan buru-buru melarikan diri ke segala arah. Gemuruh. Gelombang udara yang kuat meledak dan langsung menembus aura kematian yang pekat. Ia menembus awan kematian yang tak ada habisnya dan membubung ke langit. Di tengah suara gemuruh, senjata sepanjang seratus sang yang dibentuk oleh teknik simbol Bing secara paksa dibekukan di tempatnya oleh pukulan pria itu dan berhenti bergerak maju. Bas dengungan-dengungan. Senjata panjang itu bergetar hebat dan gelombang aura menyebar ke segala arah. Retak-retak-retak. Retakan mulai muncul pada senjata panjang itu. Di bawah kekuatan agung, retakan mulai muncul pada senjata panjang yang dipadatkan oleh formula karakter tentara. Sepertinya itu akan hancur. Merusak. Dalam keadaan seperti itu, ekspresi pria itu membeku dan dia tiba-tiba meraung. Ledakan. Sebuah kekuatan yang kuat meletus dan auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah suara gemuruh, teknik simbol Bing akhirnya berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang tanpa jejak. Tampaknya ini adalah pertama kalinya teknik simbol Bing Wang Chen dipatahkan sedemikian mendominasi. Buk-buk-buk. Pria itu berhenti dan mundur dua langkah. Dengan ekspresi dingin, dia berkata, Huff, aku tidak tahu kalau kekuatanmu meningkat pesat. Namun, ini tidak cukup. Setelah melanggar teknik simbol Bing milik Wang Chen, pria itu mencibir. Dibandingkan dengan saat di Divine Demon Mansion, kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat. Tapi, jadi kenapa? Orang harus tahu bahwa dia adalah ahli bulan mistik tingkat 5. Bahkan di alam iblis, dia dianggap ahli yang kuat. Sedangkan untuk Wang Chen, kekuatannya paling banyak berada di puncak level 2 Mystic Moon. Perbedaan 3 level tidak dapat ditebus. Tidak peduli seberapa kuatnya segel surgawi empat sisi, itu tidak dapat ditebus. Dia penuh percaya diri. Serahkan hidupmu. Karena Wang Chen telah memilih jalan kematian, pria itu tidak ingin membuang waktu lagi. Dia ingin melenyapkan Wang Chen dalam waktu sesingkat mungkin. Sekarang, di tengah hutan belantara, masih banyak orang yang menunggu untuk membunuh Wang Chen. Banyak orang sedang menunggu segel surgawi empat sisi. Semakin lama dia menunda, semakin banyak orang yang memperjuangkannya. Tentu saja pria itu tidak ingin hal seperti itu terjadi. Melihat Wang Chen ingin menggunakan teknik luar angkasa, sosok pria itu melintas, langsung menerkam ke arah Wang Chen. Aula petapa sembilan surga, turun. Melihat pria itu menerkamnya, Wang Chen sudah mengembunkan segel terakhir. Dengan mendengus dingin, dia melepaskan Aula sage sembilan surga. Gemuruh. Bumi bergetar dan ruang angkasa terdistorsi. Pada saat ini, Aula sage sembilan surga muncul. Huff, hancurkan. Namun, saat Aula sage sembilan surga akan runtuh, pria itu sudah bersiap untuk menghancurkannya. Tangannya dengan keras merobek ruang itu. Dia ingin menghancurkan Aula sage sembilan surga sebelum itu benar-benar menyelimuti dirinya. Jangan pernah memikirkannya. Melihat adegan ini, murid Wang Chen menyusut. Jelas sekali, pria di depannya berada di luar imajinasi Wang Chen. Seperti yang diharapkan dari ahli bulan hitam level 5, dia memiliki pengalaman melawan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah membuat pilihan yang paling menguntungkan baginya. Namun, bagaimana Wang Chen bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Segel surgawi empat sisi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen buru-buru memanggil segel surgawi empat sisi. Karena pria itu ingin menghancurkan teknik luar angkasa miliknya, Wang Chen tentu tidak bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Dia ingin membatasinya. Chaotic Force dengan cepat mengalir masuk. Bas dengungan-dengungan. Segel surgawi empat sisi berkembang pesat. Arrai sembilan naga. Sambil mengaum, Wang Chen adalah orang pertama yang mengaktifkan arrai sembilan naga. Mengaum. Naga suci meraum. Pada saat ini, di bawah desakan Wang Chen, sembilan naga ilahi emas menerobos segel surgawi empat sisi dan bergegas maju. Dalam sekejap mata, sembilan naga ilahi berubah menjadi sembilan sinar cahaya keemasan, membentuk susunan yang menutupi langit yang menutupi pria itu. Boom, boom. Pada saat yang sama, segel surgawi empat sisi juga membesar menjadi gunung besar pada saat ini, runtuh. Ini adalah segel surgawi empat sisi. Melihat pemandangan ini, sosok pria itu berhenti, dan diam-diam dia berpikir sendiri. Tidak ada yang tahu kapan senjata ilahi yang tiada tarannya muncul di tangannya. Dengan gelombang senjata ilahi, cahaya perak memenuhi langit, membombardir sembilan naga ilahi surga. Gemuruh. Suara ledakan terdengar tak henti-hentinya. Di bawah gerakan ini, formasi sembilan naga bergetar hebat. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah arai sembilan naga yang tersegel dalam segel surgawi empat sisi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk dipatahkan? Bagaimanapun, ini adalah harta ajaib yang kuat dari zaman kuno. Karena King Feng dan Ming Yue, dua ahli, menghargainya, orang dapat membayangkan betapa luar biasa segel surgawi empat sisi ini. Meski gemetar dan meronta, arai sembilan naga masih belum rusak. Akhirnya, pesona itu jatuh, menjebak pria itu di dalam, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri atau menghancurkan pesona tersebut. Ledakan. Kemudian, segel surgawi empat sisi akhirnya jatuh. Aura agungnya begitu menindas hingga sulit bernapas. Awan gelap bergulung, dan energi spiritual melonjak. Pada saat ini, bahkan semua energi spiritual di aula sage sembilan surga dimobilisasi. Ledakan. Segel surgawi empat sisi akhirnya hancur dengan momentum yang tak tertandingi. Huff, biasa saja. Menghadapi serangan kuat ini, pria itu mendengus dingin. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba bergerak, menyerang segel surgawi empat sisi. Ding-ding-ding. Gemuruh. Gelombang energi melonjak. Pedang pria itu tersapu, menimbulkan ribuan lapisan energi pedang. Di bawah siulan energi pedang, hembusan angin kencang menghantam segel surgawi empat sisi. Gemuruh. Kali ini, dampaknya sangat dahsyat. Kekuatan dari Mystic Moon level 5, atau bahkan puncak Mystic Moon level 5, dapat dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang melonjak tersebut. Dong. Di tengah suara gemuruh, segel surgawi empat sisi berhenti, dan cahaya hitam di atasnya tiba-tiba meredup. Sembilan naga ilahi tampaknya telah meredup karena dampak ini, dan karena segel surgawi empat sisi diblokir. Enyahlah. Setelah segel surgawi empat sisi membeku, energi iblis di sekitar pria itu meletus lagi, dan dengan suara gemuruh, energi iblis melonjak. Angin dan awan melonjak, dan di tengah ledakan, segel surgawi empat sisi diguncang secara paksa dan dikirim terbang. Benar-benar kuat. Melihat adegan ini, jantung Wang Chen melonjak kencang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mystic Moon level 5 terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik utama Mystic Moon level 4. Bahkan pembangkit tenaga listrik Mystic Moon level 4 yang dibunuh Wang Chen kemarin tidak dapat dibandingkan dengan Mystic Moon level 5. Melihat ini, Wang Chen dengan cepat membuka delapan gerbang tersembunyi dalam bakat garis darah. Setelah auranya melonjak lagi, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam, arhat, muncul. Dengan raungan marah, dia mencubit segel di tangannya, dan beberapa lampu emas menyala. Dalam sekejap mata, beberapa arhat muncul di Aula Sage 9 Surga. Ini adalah facra arhat yang ditundukkan Wang Chen. Hanya saja pada pertempuran terakhir, para arhat mengalami kerugian besar. Setelah masa pemulihan, semua arhat telah pulih. Selain itu, karena peningkatan kekuatan Wang Chen, para arhat ini juga menjadi lebih kuat. Beberapa arhat dipanggil, tapi tangan Wang Chen tidak berhenti. Penindasan Energi Spiritual Memobilisasi Energi Spiritual Tertinggi di Aula Sage 9 Surga, Wang Chen mulai menekan pria itu. Hu 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 hu. Angin menyapu, dan di Aula Sage 9 Surga, Energi Spiritual yang tak ada habisnya dikumpulkan oleh Wang Chen pada saat ini. Energi Spiritual yang kaya berubah menjadi awan dan kabut, menutupi pria itu dalam sekejap. Di bawah Energi Spiritual paling murni, Energi Iblis yang dilepaskan dari tubuh pria itu, pada saat ini, sedikit ditekan. Energi Iblis, pada saat ini, mulai ditelan dan diintegrasikan. Bajingan, ini, kamu, kamu bukan anggota Ras Iblisku. Pada saat ini, merasakan efek Energi Spiritual ini, pria itu terkejut, dan dia berseru. Wang Chen bukan anggota Ras Iblis. Ya, inilah yang dia temukan. Jika Wang Chen adalah anggota Ras Iblis, bagaimana dia bisa memobilisasi Energi Spiritual yang sangat murni ini? Ini adalah aura yang paling dibenci dari Ras Iblis, musuh dari Ras Iblis. Menghadapi Energi Spiritual yang tak ada habisnya ini, ekspresi kaget dan panik akhirnya muncul di wajah pria itu. Formasi arahat Mengabaikan keterkejutan pria itu, Wang Chen terus membentuk segel tangan satu demi satu. Ketika Energi Spiritual menutupi pria itu dan menekannya, Wang Chen mengerahkan para arahat untuk membentuk formasi. Di hadapan pembangkit tenaga listrik tahap kelima bulan mistik, Wang Chen juga sangat jelas bahwa arahat yang saat ini dapat dia kendalikan sama sekali bukan tandingannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan formasi untuk menyebarkan kekuatannya dan membatasi manusia. Meski jumlah arahat saat ini jauh dari mencapai 18, namun itu sudah cukup untuk membentuk formasi kecil. Formasi arahat kecil, Formasi Sembilan Naga. Dua formasi dilemparkan pada saat yang sama, cahaya kemasan bersinar, dan energi spiritual melonjak. Di bawah tekanan seperti itu, Wang Chen akhirnya menjebak pria itu di tengah. Mencari kematian. Terjebak di tengah, pria itu sangat marah. Spirit Ki terkutuk telah sangat menekan kemampuannya untuk melepaskan kekuatannya. Para arahat terkutuk ini, naga-naga terkutuk ini terus-menerus mengepung dan menyerangnya. Di bawah formasi yang ketat, serangannya sangat berat, membuat pria itu cukup malu untuk beberapa saat. Dalam kemarahannya, pria itu menstimulasi energi tak terbatas dan tiba-tiba menyapu ke arah arahat di depannya. Boom, boom, boom. Cahaya kemasan bersinar, dan para arahat diterbangkan satu per satu. Lagi pula, mereka adalah pembangkit tenaga listrik tahap kelima bulan mistik, bagaimana bisa begitu mudah untuk membatasi dan memenjarakan mereka. Namun, Wang Chen tidak menyerah. Dia segera mengumpulkan para arahat lagi untuk membentuk formasi. Segel surgawi empat sisi. Pada saat yang sama, saat pria itu terjebak, Wang Chen sekali lagi menggunakan segel surgawi empat sisi. Dengan kekuatan delapan gerbang tersembunyi dalam dan kekuatan bakat garis keturunannya, segel surgawi empat sisi yang digunakan Wang Chen kali ini bahkan lebih kuat. Dengan kekuatan kekacauan, segel surgawi empat sisi diperbesar tanpa batas. 1625. Hu hu hu. Pada saat ini, di bawah desakan Wang Chen dan segel surgawi persegi bergetar, seluruh Aula Sage 9 surga tampak bergetar dan menjadi tidak stabil. Terutama energi pocket world Wang Chen. Pada saat ini, energi di dunia saku Wang Chen melonjak tanpa henti. Jatuh. Akhirnya, ketika mencapai batas di mana bahkan Wang Chen berjuang untuk mengendalikannya, ketika Wang Chen mengerahkan seluruh kekuatan kekacauannya, Wang Chen menghantamnya dengan segel langit persegi. Berhasil atau gagal, semuanya tergantung pada ini. Berhasil atau mati saat mencoba. Kali ini, hanya energi yang dipadatkan oleh langit empat arah yang dimiliki Wang Chen. Ini adalah langkah paling kuat yang bisa dilepaskan Wang Chen saat ini. Terlebih lagi, dia memiliki arai sembilan naga dan arai arhat untuk membantunya. Awalnya, ketika Wang Chen melangkah ke puncak Mystic Moon level 2, dia memiliki kemampuan untuk bertarung melawan ahli Mystic Moon level 4. Menghadapi bulan Mystic level 5, akan sangat sulit untuk menang. Pilihan terbaik yang bisa diambil adalah melarikan diri. Namun kali ini, Wang Chen memilih untuk bertarung. Selain itu, itu adalah ranker super yang hampir mencapai puncak Mystic Moon level 5. Hal ini menyebabkan pertarungan Wang Chen menjadi sangat sulit. Dengan perbedaan 3 level, akan sangat-sangat sulit untuk membunuh pihak lain. Tanpa segel surgawi empat sisi, hampir mustahil bagi Wang Chen untuk mengalahkan lawannya. Tapi sekarang, dengan segel langit empat sisi, Wang Chen akhirnya memiliki harapan. Yaitu menggunakan formasi sembilan naga dan formasi arhat untuk membatasi mereka, kemudian segel surgawi empat sisi untuk menyerang dan menekan mereka dengan energi spiritual. Gemuruh. Pada saat ini, Wang Chen terengah-engah setelah melancarkan serangan terakhir. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Yang tersisa hanyalah melihat kekuatan serangan ini. Jika dia berhasil, energi spiritualnya akan mampu menekan pria itu dalam sekejap. Dalam hal ini, Wang Chen, bahkan jika Wang Chen harus mengambil risiko merusak dunia kecilnya, dia akan tetap mengubah orang ini menjadi Saint Arhat. Di bawah momentum yang menghancurkan bumi ini, Allah Saga Sembilan Surga bergetar hebat. Arhat sudah menghindar, menghindari serangan segel langit empat sisi. Sembilan naga melilit pria itu, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bajingan, jangan pernah memikirkannya. Istirahat untukku. Merasakan kekuatan serangan Wang Chen dan kekuatan destruktif tak terbatas yang terkandung dalam segel langit empat sisi, wajah pria itu berkerut. Dia akhirnya mulai panik. Serangan ini membuatnya mencium aroma kematian. Aura menakutkan itu bahkan membuatnya merasa tercekik dan kedinginan. Bahkan dia tidak memiliki keberanian untuk menghalangi langkah ini. Namun, ketika dia mencoba melarikan diri, dia menyadari bahwa dia terjerat erat oleh Sembilan Naga. Bagaimana mungkin dia bisa lolos? Penindasan ki-spiritual membuat ki-iblisnya tidak mungkin melepaskan kekuatan besarnya. Sangat sulit untuk berjuang. Saat dia meraung, demoniki meletus dari tubuh pria itu. KKK. Bang-bang-bang. Di atas tubuhnya, Sembilan Naga Ilahi yang telah berubah menjadi Sembilan Naga melingkari dirinya dan mulai berputar dalam letusan ini. Di tengah suara retakan yang tumpul, Naga Dewa itu dipatahkan satu demi satu. Satu dua. Namun, kemajuannya sangat lambat. Minggir. Pupil mata pria itu mengerut saat dia meraung dengan enggan. Melihat sudah terlambat untuk melepaskan diri dari belenggu semua Naga Ilahi, dia hanya bisa menggunakan tangannya untuk memblokir segel langit empat sisi. Ledakan. Gelombang udara bergulung ke segala arah. Bahkan Wang Chen pun tidak luput. Dia langsung dikirim terbang ribuan meter jauhnya. Lapisan energi besar menyebar dan menyebar ke segala arah. Ki spiritual yang tak terbatas runtuh dan menyebar. Aula Sage Sembilan Surga berada di ambang kehancuran, seolah-olah akan runtuh di saat berikutnya. Di bawah serangan segel langit empat sisi, Aula Sage Sembilan Surga telah mencapai batasnya. Pada saat ini, jika pria itu masih memiliki kekuatan yang tersisa, dia pasti dapat dengan mudah menerobos Aula Sage Sembilan Surga. Di tengah gemuruh dan gemetar, Aula Sage Sembilan Surga perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Asap tebal mengepul, tetapi Wang Chen tidak dapat melihat dengan jelas situasi saat ini. Berjuang untuk bangun, Wang Chen gemetar saat dia berjalan ke depan. Pada saat ini, segel langit empat sisi yang besar berdiri di ruang ini seperti gunung. Menarik. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen menarik segel langit empat sisi. Sesaat kemudian, pemandangan yang muncul di hadapannya membuat Wang Chen menghirup udara dingin. Daging dan darah, bagaimana ini masih manusia? Penampilan pria itu saat ini terlalu mengerikan untuk dilihat. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah dia masih hidup. Dari sini, terlihat betapa kuatnya vitalitas ras iblis. Wang Chen, kamu, aku tidak menyangka, aku tidak menyangka, kamu sebenarnya. Dia terengah-engah, dan bahkan bergerak pun terasa sangat sulit. Pria itu berjuang untuk melihat Wang Chen dan berkata dengan susah payah. Betapa engganya hatinya, dan seberapa besar keputusasaan yang dia rasakan. Tidak ada yang mengira bahwa Wang Chen, yang merupakan bulan mistik tingkat dua, akan meledak dengan pukulan yang begitu mengerikan. Kekuatan pukulan ini setidaknya sebanding dengan pukulan penuh dari bulan mistik level enam, bukan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh mistik moon level lima seperti dia. Terlebih lagi, saat itu, dia masih terjerat oleh sembilan naga, jadi dia hanya bisa melawan. Darah terus mengalir dari sudut mulut pria itu, dan auranya terus melemah. Penindasan energi spiritual, inkarnasi arhat. Melihat pemandangan di depannya ini, Wang Chen dengan cepat menjadi tenang, dan kemudian energi spiritual di udara mulai memurnikan arhat. Energi di dunia kecil melonjak. Untuk menyempurnakan orang ini dengan kekuatan bulan mistik level lima menjadi arhat, Wang Chen tidak peduli. Dia bahkan tidak peduli dengan kerusakan di dunia kecil. Hua, hua, hua. Tanpa kemampuan berjuang sedikitpun, di bawah tekanan energi spiritual, pria itu hanya bisa berteriak lemah, namun dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia hanya bisa menyaksikan energi iblisnya mengalir dan berubah. Dia hanya bisa menyaksikan tubuhnya di penjara, dia hanya bisa merasakan ingatannya hilang, dan keyakinannya hilang. Setelah waktu yang tidak diketahui, akhirnya, ketika jejak terakhir energi iblis di tubuh pria itu dimurnikan, dia telah menghilangkan identitasnya sebagai iblis. Luka mengerikan dan mengerikan di tubuhnya, pada saat ini, mulai pulih sedikit demi sedikit. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, luka pria itu sembuh total. Arhat kembali. Sosoknya melayang, dan dalam kehampaan, suara nyanyian Buddha terdengar. Arhat kembali ke posisinya. Pada titik ini, ada arhat lain di Aula Sages 9 Surga. Terlebih lagi, arhat ini telah mencapai kekuatan arhat bulan Mystic Level 5. Bahkan setelah disempurnakan, kekuatannya dipertahankan di puncak bulan Mystic Level 4. Selama Wang Chen bisa melangkah lebih jauh, maka kekuatan arhat ini akan segera dikembalikan ke Mystic Moon Level 5. Hu hu hu. Setelah melakukan semua yang ada di depannya, Wang Chen duduk di tanah, terengah-engah. Melihat arhat di depannya menghilang, dia berjuang untuk meminum pil Guiyuan. Mundur. Tidak dapat terus mempertahankan 9 Surga Sage Hall, Wang Chen hanya dapat menarik domainnya. Dengan penarikan domain di depannya, Wang Chen sekali lagi kembali ke tanah pemakaman. Aku harus pergi secepat mungkin. Membungkuk dan terengah-engah, Wang Chen diam-diam berpikir. Saat ini, tubuhnya sangat kekurangan energi, dan tanah pemakaman ini bukan lagi tempat yang aman. Dia tidak tahu berapa banyak ahli yang menunggunya. Apalagi identitas para ahli yang bisa menunggunya di sini pastinya tidak biasa. Bisa dibilang Burial Len telah menjadi tempat paling berbahaya. Memikirkan hal ini, Wang Chen berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, saat hujan turun, bagaimana mungkin Wang Chen, yang sangat lemah, meninggalkan tempat pemakaman dengan begitu mudah. Inilah Burial Len yang dikenal sebagai tempat paling berbahaya di Spin of the Wasteland. Ada banyak roh jahat di dalam. Wang Chen, yang telah kehilangan energinya, dikelilingi oleh roh jahat yang tak ada habisnya saat ini, dan sekali lagi jatuh ke dalam krisis. Kali ini, dia berada dalam bahaya yang lebih besar. Dengan jentikan pergelangan tangannya, 10.000 token hantu muncul di tangannya, dan Wang Chen bersiap untuk yang terburuk. Pergi. Dengan raungan marah, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul dan bertarung dengan puluhan ribu roh jahat di depannya. Perobekan gila dimulai. Suara siulan memekakkan telinga. Pada saat ini, puluhan ribu roh jahat sedang bertempur, dan gerakannya cukup keras hingga mencapai jarak seribu meter. Wang Chen mundur selangkah demi selangkah, dan dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam situasi putus asa. Pergerakan di sini cukup untuk mengungkap lokasi dan identitas Wang Chen. Tepat pada saat ini, ketika Wang Chen sedang memikirkan tentang bagaimana menghindari bahaya yang akan datang, sebuah sosok tiba-tiba datang ke arah Wang Chen dari belakang. Saat Wang Chen mengelak karena terkejut, sosok itu muncul di depan Wang Chen. Itu adalah seorang wanita berusia awal 20-an. Dia tinggi dan memiliki penampilan yang halus. Dia mengenakan pakaian latihan berwarna merah, yang memperlihatkan sosoknya dengan jelas. Apakah kamu baik-baik saja? Cepat, ikut aku. Saat ini, wanita itu memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia memandang Wang Chen, lalu melihat 10.000 hantu yang memangsa di depannya, dan mengungkapkan ekspresi terkejut. 10.000 hantu melahap, Cepat, ikut aku. Sangat berbahaya di sini. Sambil memegang tangan Wang Chen, wanita itu berkata dengan suara rendah. Ikutlah denganku, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, jika kita ditemukan oleh roh-roh jahat itu, kita berdua tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Segera setelah itu, wanita itu berkata dengan tergesa-gesa. Saat wanita itu menarik tangannya dan membawanya keluar, Wang Chen mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia perlahan menjadi tenang. Setidaknya, Wang Chen tidak merasakan niat membunuh apapun dari wanita ini untuk saat ini. Untuk menghindari bahaya yang akan datang, Wang Chen segera meninggalkan tempat pemakaman bersama wanita itu. Di bawah arahan wanita itu, mereka berdua meninggalkan tempat itu dengan sangat mulus, dan melarikan diri ke lembah tersembunyi di belakang Burial Ground. Fiu, tidak apa-apa. Hei, apakah Anda seseorang yang datang ke sini untuk berlatih? Kenapa kamu muncul di Burial Ground sendirian? Apakah kamu tidak tahu betapa berbahayanya di sana? Ada puluhan ribu roh jahat yang terlibat dalam pemakan roh jahat tadi, bukan? Jika bukan karena keberuntungan Anda, puluhan ribu roh jahat ini akan membunuh Anda. Setelah mereka aman, wanita itu menghela nafas lega, lalu menatap Wang Chen sambil tersenyum dan berkata, senyuman manis itu bisa membuat seseorang tanpa sadar menjadi rileks. Dia hanyalah seorang wanita yang lugu dan baik hati. Namun, semuanya baik-baik saja sekarang. Ngomong-ngomong, kenapa kamu memasuki Burial Ground sendirian? Apakah kamu tidak tahu betapa berbahayanya di sana? Segera setelah itu, seolah dia memikirkan sesuatu, wanita itu mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Melebarkan matanya, wanita itu mengamati Wang Chen, seolah dia dipenuhi keraguan. Saat ini, wanita itu tampil ceria, murah hati, dan penuh gairah. Wang Chen terus berdiri di sana dan menatap wanita itu sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Chen terus berdiri di sana dan memandangi wanita itu. Entah kenapa, saat ini, Wang Chen tiba-tiba teringat pada Yosin Yan. 1626. Apa yang salah denganmu? Apakah kamu sedang memikirkan sesuatu? Melihat Wang Chen berdiri di sana dengan tenang dan menatapnya, wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu setelah menghela nafas dengan emosi. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kenapa kamu sendiri? Sadar kembali, Wang Chen menatap wanita di depannya dengan sedikit keraguan. Mengapa wanita ini muncul di tengah gurun sendirian? Ini sungguh mengejutkan. Aku. Mendengar perkataan Wang Chen, wanita itu berhenti sejenak, lalu tersenyum dan berkata, saya datang ke sini bersama beberapa kakak laki-laki untuk berlatih bersama. Baru saja, saya melihat ada pergerakan di kuburan, jadi saya pergi untuk melihatnya karena penasaran. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Wanita itu dengan cepat berkata. Mendengar perkataan wanita itu, Wang Chen mengangguk. Oh iya, selanjutnya kamu mau kemana? Saya mendengar bahwa punggung gurun akhir-akhir ini tidak damai. Banyak ahli datang ke sini. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya baru saja mendengar bahwa seorang pria bernama Wang Chen telah muncul di sini. Dia sepertinya membawa semacam harta karun. Jadi, orang-orang ini ada di sini untuk mencari Wang Chen. Setelah merenung sejenak, wanita itu memandang Wang Chen dan bertanya. Aku, besiaplah untuk meninggalkan tulang punggung gurun. Perkataan wanita itu membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Jika wanita ini tahu bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Wang Chen, bagaimana perasaannya? Diam-diam menghela nafas, setelah merenung sejenak, Wang Chen perlahan berkata. Jelas sekali, tulang punggung gurun tidak lagi cocok untuk dia tinggali. Menghadapi kejaran banyak orang, jika dia terus tinggal di sini, dia tidak tahu seberapa besar bahaya yang akan dia hadapi. Pergi adalah pilihan terbaik. Hmm, jadi begitu, itu bagus, saya juga akan kembali. Ayo pergi bersama. Begitu suara Wang Chen turun, wanita itu mengungkapkan sedikit kegembiraan dan berkata. Di bawah permintaan kuat wanita itu, Wang Chen tidak menolak permintaannya. Mungkin karena aura murni yang dia pancarkan itulah yang membuat Wang Chen melihat bayangan ke R dalam dirinya. Atau mungkin wajah lembut itulah yang mengingatkan Wang Chen pada Yosin Yan. Wang Chen tidak keberatan bersama wanita ini. Risen memberitahu Wang Chen bahwa yang terbaik baginya adalah bertindak sendiri saat ini. Ini adalah cara teraman untuk meninggalkan hutan belantara. Namun, pada akhirnya, Wang Chen menyerah pada petunjuk yang diberikan rasionalitasnya. Hari mulai gelap, sisi ini seharusnya sangat aman. Bagaimana kalau kita istirahat di sini malam ini dan berangkat besok? Setelah dengan hati-hati melewati punggung gurun selama sore hari, malam berangsur-angsur turun. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, Wang Chen dan Lin Lan datang ke tempat yang agak terpencil di bawah bimbingan Lin Lan. Berdiri di ngara ini, Lin Lan bertanya pada Wang Chen. Lin Lan adalah nama wanita itu. Pada suatu sore, dia secara bertahap menjadi akrab dengan Wang Chen. Hanya saja Wang Chen tidak pernah memberitahukan nama aslinya kepada wanita itu. Bagaimanapun, situasi Wang Chen saat ini cukup buruk. En, baiklah. Mendengar kata-kata Lin Lan, Wang Chen mengangguk. Ini adalah lembah kecil yang terpencil. Lembah itu sangat kecil, mungkin lebih tepat disebut celah. Pepohonan di sekitarnya lebat, dan dengan bantuan penutup di sekitarnya, mereka bisa bersembunyi dengan baik di dalamnya. Sulit bagi orang luar untuk menemukan tempat ini. Untungnya, Lin Lan dapat menemukan tempat seperti itu. En, kalau begitu kita akan menetap di sini. He he, jangan khawatir, di sini sangat aman. Saya menemukan tempat ini ketika saya sedang berlatih dengan beberapa kakak laki-laki beberapa hari yang lalu. Tidak ada binatang ajaib atau monster kuat di sekitar, jadi kita akhirnya bisa beristirahat dengan baik malam ini. Melihat Wang Chen setuju, Lin Lan tersenyum. Kemudian, setelah jeda, dia melihat ke arah Wang Chen. Saya melihat luka Anda tidak ringan, jadi sebaiknya Anda istirahat dulu. Aku akan pergi mencari sesuatu untuk dimakan. Lin Lan menjelaskan dan berjalan ke kejauhan. Melihat sosok Lin Lan yang surut, sudut mulut Wang Chen secara tidak sengaja menunjukkan sedikit senyuman. Hangat, ceria, murah hati. Ini adalah pemahaman Wang Chen tentang Lin Lan setelah kontak sore hari. Dia adalah orang yang baik. Sepertinya aku harus pulih secepatnya. Setelah beberapa saat, melihat punggung Lin Lan perlahan menghilang dari pandangannya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia berbalik dan menemukan tempat yang bersih untuk duduk bersilah. Segera, Wang Chen memasuki kondisi kultivasi. He he, Wang Chen. Namun, yang tidak diketahui Wang Chen adalah tidak lama setelah dia memasuki budidaya, sesosok tubuh muncul di balik pohon besar di kejauhan. Bukankah ini Lin Lan yang keluar mencari makanan? Pada saat ini, Lin Lan sangat berbeda dari Lin Lan di depan Wang Chen sebelumnya. Di wajahnya, tidak ada lagi senyuman polos, atau senyuman hangat dan ceria. Ada sedikit rasa dingin di matanya, tapi ada seringai di sudut mulutnya. Lebih penting lagi, nama yang keluar dari mulutnya sebenarnya adalah nama Wang Chen. Ternyata dia sudah mengetahui identitas Wang Chen. Kamu bisa berkultivasi secara perlahan. Huff, bulan mistik kelas 5, saya tidak menyangka Anda bisa melarikan diri dari pembangkit tenaga listrik kelas 5 bulan mistik. Sepertinya kekuatanmu tidak lemah. Namun, lukamu pasti tidak ringan, bukan? Cedera dalammu pasti sangat serius, bukan? Saya ingin melihat sejauh mana Anda dapat pulih. Segel surgawi empat sisi Anda, saya menginginkannya. Segera setelah itu, melihat Wang Chen di kejauhan, Lin Lan menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri sambil mencipir. Untuk segel surgawi empat sisi, Lin Lan jelas penuh percaya diri. Begitu suaranya turun, Lin Lan berbalik dan berjalan ke kejauhan. Tidak lama kemudian, Lin Lan memburu monster lemah di hutan 1 km dari lembah. Malam ini, semuanya terserah kamu. Melihat mayat monster di depannya, Lin Lan mengungkapkan senyuman licik. Kemudian, dia sampai ke tepi sungai dan setelah membunuh semua monster, dia mengoleskan lapisan cairan transparan pada daging monster itu. 100 hari intoksikasi. Wang Chen, belum lagi kamu sudah terluka parah. Meskipun kamu tidak terluka parah, kamu tetap tidak bisa menahannya, bukan? Ini adalah sesuatu yang dapat memabukkan pembangkit tenaga listrik puncak bulan mistik. Tidak hanya dapat membuat seluruh tubuh Anda lemah dan menghilangkan kultivasi Anda, tetapi juga dapat membuat Anda tertidur selama 100 hari. Namun, menurut saya, mungkin Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk tidur lagi. Setelah bermain dengan cairan itu, mulut Lin Lan menunjukkan sedikit senyuman gembira. Lalu, dia mengambil pil dan menelannya. Setelah beberapa saat, ketika langit benar-benar gelap, Lin Lan kembali ke lembah tempat Wang Chen bersembunyi bersama mangsanya. Kamu sudah berkultivasi dengan baik. En, sepertinya kamu sudah banyak berkembang. He he, hari ini nasib kita lumayanlah. Kami berburu rusa blue spirit. Ini enak sekali, dagingnya segar dan empuk. Setelah kembali ke lembah, Lin Lan melihat Wang Chen telah berhenti berkultivasi. Dia sekali lagi memulihkan senyum polos dan bersemangatnya dan berkata kepada Wang Chen. Saat ini, dia tidak lagi terlihat dingin dan licik. Sebaliknya, dia tampak seperti gadis yang murni dan lugu. Dia yakin dengan penampilannya saat ini, dia bisa menipu banyak orang, bukan? Paling tidak, tampaknya Wang Chen masih dalam kegelapan. Wang Chen, sebaliknya, tidak tahu hati seperti apa yang tersembunyi di balik senyum polos dan wajah murni itu. Dia juga tidak tahu bahwa krisis besar sedang menyelimuti dirinya saat ini. Ayo, kakak, kita makan rusaroh biru ini malam ini. Mari kita istirahat di sini untuk satu malam. Setelah kita menemukan kakak senior dan yang lainnya besok, kita bisa meninggalkan tulang punggung gurun bersama-sama. Lin Lan datang ke depan Wang Chen dan berkata kepada Wang Chen dengan gembira. Lalu, dia segera sibuk. Melihat Lin Lan yang sibuk memanggang, bibir Wang Chen membentuk senyuman tipis. Tampaknya pada saat ini, dia akhirnya sedikit rileks. Dia sepertinya telah menemukan perasaan bersama Zilan, K.R., dan Yosin Yan. Hah! Setelah menghela nafas panjang, Wang Chen datang ke api unggun dan membantu Lin Lan membuat barbecue. Namun, ketika Wang Chen mengambil sepotong daging rusaroh biru, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tindakan tidak terdeteksi ini sepertinya diperhatikan oleh Lin Lan. Jejak kegugupan muncul di mata Lin Lan. Dia buru-buru berkata, Baunya enak, kan? Ini adalah rusaroh biru. Dagingnya segar dan harum. Secara alami memiliki aroma yang menawan. Lin Lan menjelaskan. Ini juga alasan mengapa Lin Lan memilih rusaroh biru. Dia berharap bisa menggunakan keharuman rusaroh biru untuk menutupi bau keracunan seratus hari. N. Baunya enak. Mendengar kata-kata Lin Lan, Wang Chen tersenyum dan mengangguk. Kelegaan Wang Chen membuat Lin Lan menghela nafas lega. Dia harus mengakui bahwa dia sedikit gugup saat itu. N. Baiklah, kakak, pergilah ke samping dan istirahat. Serahkan ini padaku. Kamu masih terluka. Anda akan baik-baik saja setelah istirahat yang cukup. Seolah takut Wang Chen akan menemukan sesuatu yang salah lagi, Lin Lan buru-buru berkata kepada Wang Chen setelah selamat dari bahaya ini. Begitu dia selesai berbicara, dia bahkan menggunakan nada centil untuk mendorong Wang Chen ke samping. Duduk di samping, melihat punggung Lin Lan saat dia memanggang di dekat api unggun, Wang Chen tersenyum. Kemudian, dia berbalik ke tempat yang bersih di belakang dan perlahan mengatur pernapasannya. Ia harus pulih sepenuhnya dari cederanya secepat mungkin dan menyesuaikan kondisi fisiknya sebaik mungkin. Baiklah, kakak, semuanya sudah selesai. He he, ayo makan. Mari kita lihat bagaimana masakan saya. Setelah sekitar satu jam, Lin Lan akhirnya membuat makan malam mewah. Saat ini, dia memanggil Wang Chen. Wang Chen tidak bisa menahan nafas dalam-dalam saat dia melihat daging panggang berwarna kuning berkilau dan mencium aroma harum. Ini adalah aura yang bisa dinikmati seseorang. Dia tidak tahu bahwa masakan Lin Lan benar-benar enak. En, kakak, ayo. Cepat makan selagi masih panas. Kalau tidak, rasanya tidak enak. Lin Lan menarik Wang Chen untuk duduk dan mengambil sepotong daging panggang berwarna kuning berkilau saat dia berbicara dengan Wang Chen. Pada saat yang sama, dia memiliki ekspresi antisipasi di wajahnya. Bagaimana dengan masakan laner? 1627 Kakak, cepatlah mencobanya. Mari kita lihat betapa enaknya masakanku. Melihat Wang Chen menatap daging panggang di depannya untuk waktu yang lama, Lin Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Wang Chen dengan penuh harap dan mendesaknya. Pada saat yang sama, jantung Lin Lan mulai berdebar kencang saat ini. Dia menatap Wang Chen, dan detak jantungnya berangsur-angsur bertambah cepat. Dia takut Wang Chen akan menyadari ada sesuatu yang salah. Ya, di bawah desakan Lin Lan, Wang Chen mengangguk. Kemudian, dia mengambil sepotong daging panggang dari Lin Lan dengan senyuman di wajahnya. Hei hei, aku sudah lama tidak membuat ini. Melihat Wang Chen secara bertahap memasukkan daging rusaroh biru ke dalam mulutnya, Lin Lan tersenyum dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, Lin Lan juga dengan cepat mengambil sepotong daging rusaroh biru dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ya, dagingnya segar dan empuk sekali. Lin Lan tidak bisa tidak memuji. Ya, itu tidak buruk. Setelah menggigitnya, Wang Chen juga memuji. Kalau begitu kamu harus makan lebih banyak. Melihat Wang Chen akhirnya memakan daging rusaroh biru, Lin Lan tersenyum dari lubuk hatinya. Melihat Wang Chen dengan cepat melahap sepotong daging rusaroh biru, sudut mulut Lin Lan sedikit melengkung. Akhirnya, dia tidak lagi menyembunyikan warna aslinya dan memperlihatkan senyuman dingin. Ini. Wang Chen mengerutkan alisnya. Akhirnya, ketika dia mengambil potongan daging panggang yang kedua, dia merasakan ada yang tidak beres. Dia mengusap kepalanya dan menunjukkan ekspresi serius. Anda. Wang Chen mengangkat kepalanya dan menatap Lin Lan, yang sudah mundur beberapa meter. Ketika dia melihat bekas senyuman dingin di bibir Lin Lan, jantungnya berdebar kencang. Jejak senyuman dingin ini membuat hati Wang Chen tenggelam ke dasar. Pada saat ini, selama seseorang tidak bodoh, mereka akan dapat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Melihat daging panggang harum di depannya dan Lin Lan, yang tampaknya telah berubah menjadi orang berbeda dengan cibiran di bibirnya, ekspresi Wang Chen sangat jelek. Hei hei, kakak Wang Chen, daging ini enak kan? Merasakan perubahan pada Wang Chen, Lin Lan bertanya sambil mencibir. Dia perlahan mengeluarkan botol giok kecil dan mengocoknya. Ini adalah keracunan seratus hari. Hihi, kakak Wang Chen, kamu bisa tidurnya nyak. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu mati tanpa merasakan sakit apapun. Aku akan membantumu mengambil alih segel langit empat sisi dan perintah sepuluh ribu hantu. Lin Lan mengguncang botol giok kecil di tangannya dan tersenyum. Keracunan seratus hari, dia sangat percaya diri pada hal ini. Belum lagi Wang Chen, bahkan jika dia berada di puncak alam bulan mistik, lalu kenapa? Satu tetes saja sudah cukup bagi mereka untuk tidur selama seratus hari. Bahkan Wang Chen tidak bisa lepas dari kekuatan keracunan seratus hari. Kamu kenapa? Mendengar kata-kata Lin Lan, mata Wang Chen memancarkan sedikit kekecewaan dan kebencian saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Wang Chen, dia pasti sudah mengetahui identitasku sejak lama, kan? Tapi karena dia tahu identitasnya, kenapa? Jika kamu menginginkan segel langit empat sisi dan perintah sepuluh ribu hantu, mengapa kamu menunggu sampai sekarang? Ekspresi Wang Chen serius saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Faktanya, saat mereka berada di Burial Ground, itu adalah kesempatan terbaik Lin Lan untuk bergerak. Saat itu, Wang Chen kelelahan. Setelah bertarung dengan pembangkit tenaga listrik mistik Moon Realm Level 5, Wang Chen bisa dikatakan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Ini adalah hal yang paling membuat Wang Chen bingung. Dia memandang Lin Lan dengan enggan. Bahkan jika dia mati, Wang Chen menginginkan jawaban. Hei hei, kakak Wang Chen, aku tahu kamu punya banyak keraguan. Jangan khawatir, Laner akan memberitahumu. Aku tidak akan membiarkanmu mati tanpa mengetahui alasannya. Menghadapi kengganan dan keraguan Wang Chen, Lin Lan tersenyum dan berjalan di depan Wang Chen, lalu berkata tanpa tergesa-gesa, kakak Wang Chen, saya tidak berani meremehkan kekuatan Anda. Jika Anda masih memiliki kekuatan tersisa, saya tidak akan beruntung. Selain itu, Burial Ground bukanlah tempat yang baik untuk bergerak, juga penuh bahaya. Tentu saja hei hei, saya juga takut belalang sembah mengintai jangkrik tanpa menyadari ada oriole di belakang. Jadi, membawamu ke tempat ini adalah yang paling aman. Jangan khawatir, tidak akan ada yang menemukan tempat ini. Adapun, barbecue ini, mabuk seratus hari ini adalah sesuatu yang Laner persiapkan secara khusus untuk kakak Wang Chen. Untuk melengkapi mabuk seratus hari ini, Zui Laner menghabiskan banyak upaya untuk menemukan rusaroh biru ini. Bagaimana itu, lezat? Bukan, saya telah berkorban banyak untuk kakak Wang Chen. Berdiri di depan Wang Chen, Lin Lan mengungkapkan senyuman menawan dan berkata perlahan. Kata-katanya membuat hati Wang Chen tenggelam ke dasar lembah. Pada saat ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak memahami seluk-beluk masalah ini? Lin Lan adalah orang yang datang ke sini untuk membunuhnya. Meskipun Burial Ground adalah kesempatan terbaik Lin Lan untuk bergerak. Namun, Lin Lan menyerah karena kehati-hatiannya. Dia terlalu berhati-hati. Karena kehati-hatian inilah dia tidak berani percaya bahwa Wang Chen tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Bagaimanapun, Wang Chen memiliki kekuatan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Mystic Moon level 5. Jika Wang Chen, yang berada di level ini, masih memiliki sisa kekuatan, Lin Lan pasti akan mati. Bagaimanapun, Lin Lan hanyalah seorang seniman bela diri tingkat bintang. Perbedaan kekuatan keduanya terlalu besar. Terlebih lagi, pada saat itu, Burial Ground sangat berbahaya. Siapa yang tahu jika ada orang yang mendambakan Wang Chen di sekitarnya. Jika dia bergerak pada saat itu dan tertunda, pasti akan ada orang kuat yang bergegas ke tempat kejadian. Dalam hal ini, Lin Lan ingin mendapatkan segel surgawi empat sisi dari tubuh Wang Chen. Itu hanyalah mimpi belaka. Karena itu yang terjadi, Lin Lan memilih metode yang tepat. Dia mengambil kesempatan untuk mendekati Wang Chen dan berpura-pura tidak bersalah untuk mendapatkan kepercayaan Wang Chen. Suatu sore, dia benar-benar berhasil. Dengan kepercayaan Wang Chen, dia bisa mendekati Wang Chen dan membiarkan Wang Chen benar-benar lengah. Lalu, ada rencana saat ini. Dia membawa Wang Chen ke tempat teraman, untuk memastikan tidak ada yang menemukannya. Di tempat seperti itu, dia menggunakan daging rusaroh biru untuk menutupi aroma keracunan seratus hari dan melumpuhkan Wang Chen. Terlebih lagi, di tempat ini, Lin Lan tidak perlu khawatir tentang belalang sembah yang mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya oriole di belakangnya. Harus dikatakan bahwa ini adalah rencana yang sangat bagus. Pikiran Lin Lan sangat teliti. Kali ini, tampaknya Wang Chen benar-benar kacau. Setelah memikirkan semua ini, ekspresi pahit muncul di wajah Wang Chen. Mengapa kamu menginginkan segel surgawi empat sisi dan token sepuluh ribu hantu? Biarpun aku memberikannya padamu, dengan kekuatanmu saat ini, akan sulit bagimu untuk memperbaikinya. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Jika kamu menyerah sekarang, saya tidak akan mengejarnya. Hahaha. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lin Lan merasa seperti baru saja mendengar lelucon besar. Saudara Wang Chen, kamu masih naif sekali. Anda begitu naif berpikir bahwa orang asing akan begitu baik kepada Anda tanpa alasan. Sekarang Anda bahkan lebih naif berpikir bahwa saya akan melepaskan segel surgawi empat sisi dan token sepuluh ribu hantu yang begitu dekat dengan saya. Saat ini, senyuman Lin Lan sangat dingin. Dia memandang Wang Chen seolah sedang melihat orang idiot. Mungkinkah Wang Chen ini masih menyimpan sedikit harapan? Jika ini benar-benar masalahnya, Lin Lan hanya bisa tanpa daya memberitahu Wang Chen bahwa dia terlalu banyak berpikir. Jika kamu bisa menyempurnakan segel surgawi empat sisi, secara alami aku juga bisa. Saudara Wang Chen tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Lin Lan menyentuh pipi Wang Chen sambil tersenyum dan berkata, kamu pria yang cukup tampan. Namun, otaknya tidak bagus. Saya telah menyempurnakan segel surgawi empat sisi menjadi senjata kehidupan ilahi. Token sepuluh ribu hantu juga memiliki merek jiwa saya. Anda tidak dapat memperbaikinya sama sekali. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mencoba membujuk Lin Lan. Wang Chen mencoba membujuk Lin Lan untuk terakhir kalinya. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Sekarang Anda tahu sebab dan akibat dari semuanya. Bisakah kamu pergi dengan damai sekarang? Lin Lan mengerutkan bibirnya, memutar matanya dan berkata dengan tidak sabar. Saya dapat membantu Anda menyempurnakan segel surgawi empat sisi dan token sepuluh ribu hantu. Jika kamu membunuhku, tidak ada yang bisa membantumu. Token sepuluh ribu hantu itu ganas dan bukan sesuatu yang bisa Anda tekan. Wang Chen mengatupkan giginya dan berkata. Pada saat ini, Wang Chen tampaknya bersedia menyerahkan segel surgawi empat sisi dan token sepuluh ribu hantu untuk bertahan hidup. Hem, ini saran yang sangat bagus. Ini sangat menggoda. Saya harus mengatakan, saudara Wang Chen, Anda sangat bijaksana. Saya sedikit tergoda. Kata-kata Wang Chen membuat mata Lin Lan berbinar. Dia kemudian tersenyum dan berkata. Setelah jeda, dia memandang Wang Chen dengan penuh minat. Saudara Wang Chen, apakah kamu takut sekarang? Anda ingin hidup? Bukan. Sayangnya, aku tidak ingin kamu hidup. Jika Anda masih hidup, apa yang akan Anda lakukan saat membalas dendam? Lalu, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Mengenai segel surgawi empat sisi dan token sepuluh ribu hantu, saudara Wang Chen tidak perlu khawatir. Tentu saja akan ada seseorang yang dapat membantu saya. Lin Lan menolak permintaan Wang Chen dan menyela secerca harapan terakhir Wang Chen. Dia lalu berkata sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan pedang perak panjang muncul di tangannya. Ujung pedangnya mengarah ke tenggorokan Wang Chen. Pada saat ini, jika Lin Lan menginginkannya, dia hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk membunuh Wang Chen. Oh, momong-mongong, aku akan memberitahukan sebuah rahasia kepada saudara Wang Chen. He he, namaku bukan Lin Lan. Nama asliku adalah Teng Yaner. Ingat, akulah yang membunuhmu. Seolah dia memikirkan sesuatu, Lin Lan tertawa terbahak-bahak. Namun, niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Teng Yaner, kamu berasal dari keluarga Teng. Kata-kata terakhir Teng Yaner membuat jantung Wang Chen kembali berdebar kencang. Dia berkata dengan getir. Lin Lan berasal dari keluarga Teng. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh Wang Chen sebelumnya. Keluarga Teng. Wang Chen tahu betul apa arti kata ini. Melihat Teng Yaner hendak menyerang, Wang Chen menghela nafas pelan. Sepertinya tidak ada pilihan lain, kan? Tentu saja, saudara Wang Chen, istirahatlah dengan tenang. Jangan khawatir, keluarga Wang Anda akan segera menemani Anda. Cahaya dingin melintas di mata Teng Yaner. Pada saat ini, dia akhirnya menggoyangkan pergelangan tangannya dan pedang dingin itu jatuh. Dia akhirnya melakukan langkah terakhirnya. Pada saat ini, Teng Yaner sepertinya melihat bunga darah yang indah dan kehidupan yang layu. Wang Chen, musuh terbesar keluarga Teng, akan mati di tangan Teng Yaner. Hal ini membuat Teng Yaner bersemangat. 1628 Pada saat ini, Wang Chen sepertinya berada dalam situasi putus asa. Tampaknya satu-satunya hal yang bisa ia hadapi adalah kematian. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Teng Yaner. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Wang Chen. Jika dia tidak bisa melakukannya sendiri, tidak ada orang lain yang bisa. Tidak ada seorang pun di sini yang mau membantu. Saat ini, Teng Yaner memiliki senyum menawan di wajahnya. Pedang panjang di tangannya jatuh dan langsung menuju tenggorokan Wang Chen. Salah satu musuh terbesar keluarga Teng, Wang Chen. Ancaman terbesar bagi keluarga Teng, orang yang paling ingin dibunuh oleh leluhurnya, akan mati di tangannya. Lebih penting lagi, Wang Chen memiliki segel surgawi empat sisi dan perintah sepuluh ribu hantu. Ada juga mata Rosevins dan bayi reinkarnasi yang dimiliki Wang Chen. Semua ini akan jatuh ke tangannya. Begitu dia mendapatkan semua ini, masa depannya akan indah. Teng Yaner sepertinya bisa membayangkannya. Di depannya ada jalan lebar. Masa depannya sangat indah. Memikirkan semua ini, mulut Teng Yan melengkung menjadi senyuman cerah. Sepertinya tidak ada jalan untuk kembali. Namun, saat pedang panjang Teng Yan jatuh. Saat kepala Wang Chen hendak dipisahkan dari tubuhnya. Jejak kekecewaan muncul di mata Wang Chen saat dia bergumam. Saat berikutnya, mata Wang Chen tiba-tiba bersinar terang. Oh tidak. Melihat perubahan mendadak pada Wang Chen, pupil mata Teng Yan menyusut. Dia tahu segalanya tidak berjalan baik. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan berteriak, Pergilah ke neraka. Pedang panjang di tangannya jatuh lebih cepat. Ada sedikit kepanikan di mata Teng Yaner. Perasaan tidak menyenangkan mulai menyebar dan tumbuh di hatinya. Kamu ingin membunuhku. Kamu masih terlalu jauh. Namun, semuanya sudah terlambat. Saat pedang hendak menembus tubuh Wang Chen dan memenggalnya, Wang Chen menghela nafas pelan. Begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Chen melintas, dan pada saat berikutnya, dia menghilang ke udara. Ding! Suara benturan yang tajam terdengar. Nyala api berkedip-kedip. Tubuh Teng Yaner goyah, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Wang Chen, bagaimana dia bisa menghilang? Apa yang terjadi? Bukankah dia terpengaruh oleh keracunan seratus hariku? Bagaimana mungkin dia masih memiliki kemampuan menghindar? Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Pada saat ini, desahan Wang Chen terdengar lagi dari belakang Teng Yaner. Suaranya lemah dan membawa sedikit penyesalan dan ketidakperdayaan. Pada saat yang sama, wajah Teng Yan menjadi pucat. Dia ngeri saat mengetahui tubuhnya tidak bisa bergerak. Seolah-olah ada tali takasat mata yang mengikatnya erat-erat. Bahkan berbalik pun terasa begitu sulit. Dia menoleh dengan susah payah dan melihat ke belakang. Upil matanya membesar tanpa batas. Karena saat ini, Wang Chen sedang berdiri di belakangnya. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen dingin, dan jejak niat membunuh melintas di matanya. Dia menatapnya seolah dia adalah serigala lapar. Kamu, bagaimana mungkin kamu, kamu, tidak terpengaruh oleh keracunan seratus hari. Bagaimana kamu bisa, masih bergerak? Teng Yan berseru dengan suara gemetar. Wajahnya pucat, dan matanya penuh ketakutan. Keringat dingin langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Seratus hari intoksikasi. Mendengar kata-kata Teng Yan, mata Wang Chen bersinar dengan tatapan yang rumit. Tahukah kamu siapa yang menciptakan keracunan seratus hari? Wang Chen bertanya dengan lemah. Penguasa narkoba. Teng Yan menjawab tanpa sadar. Keracunan seratus hari sangat beracun. Satu tetes sudah cukup untuk membuat ahli manapun tertidur lelap selama seratus hari dan kehilangan semua kultivasinya. Racun seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan oleh siapapun. Menurut legenda, keracunan seratus hari diciptakan oleh penyuling obat nomor satu di benua Tian Suan, penguasa narkoba, seratus tahun yang lalu. Karena itu, keracunan seratus hari menjadi sangat kuat. Benda ini sangat berharga, dan pengaruhnya sangat kuat. Banyak orang yang ingin mendapatkannya tetapi tidak memiliki sarana untuk mendapatkannya. Bahkan Teng Yan Er menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan sebotol intoksikasi seratus hari. Saat ini, Teng Yan Er tidak tahu mengapa Wang Chen tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Mungkinkah dia juga mengetahui sesuatu? Mendengar perkataan Teng Yan Er, Wang Chen mengangguk. Saya sudah bersama Druk Soverein selama lebih dari setahun. Bagaimana menurutmu? Bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Desis. Mendengar kata-kata Wang Chen, Teng Yan Er menghirup udara dingin. Kali ini, jika bukan karena kekuatan tak kasat mata yang menahannya, Teng Yan Er akan terjatuh ke tanah. Penguasa Narkoba Bagaimana Wang Chen bisa bersama dengan penguasa narkoba yang legendaris selama lebih dari setahun? Kita harus tahu bahwa sangat sulit bahkan bagi nenek moyang keluarga Teng untuk bertemu dengan penguasa narkoba. Bagaimana dia bisa bersama Druk Soverein begitu lama? Tidak mungkin. Kamu berbohong. Kamu berbohong. Bagaimana kamu melakukannya? Bahkan jika Anda bersama Druk Soverein, Anda tidak dapat menetralkan racun dari keracunan seratus hari. Kamu makan begitu banyak, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Setelah pulih dari rasa takutnya, Teng Yan Er bertanya dengan suara yang menyayat hati. Dia telah melihat Wang Chen memakan Blue Spirit Venison dengan matanya sendiri. Bagaimana Wang Chen bisa secara diam-diam menetralkan racun dari keracunan seratus hari? Seratus hari intoksikasi. Bagaimana jika dibandingkan dengan racun yang dimurnikan oleh Druk Soverein setelah memasuki api penyecian? Menghadapi Teng Yan Er yang gila, Wang Chen mencibir. Ini disempurnakan oleh Druk Soverein. Ada banyak cara untuk menetralisir racunnya. Wang Chen menghela nafas. Dia mengeluarkan botol giok putih dari sakunya. Ini adalah pil penawar racun. Dapat menetralkan ratusan racun di dunia. Keracunan seratus hari ada di dalamnya. Wang Chen memandang Teng Yan Er dan berkata perlahan. Bagaimana ini bisa terjadi, kamu? Kata-kata Wang Chen membuat Teng Yan putus asa. Wajahnya menjadi pucat, dan dia menundukkan kepalanya tanpa daya. Kapan kamu mengetahuinya? Saat berikutnya, Teng Yan Er tiba-tiba mendongak dan bertanya. Dia selalu berpikir bahwa dia telah tampil sangat baik. Tidak mungkin ada kekurangan apapun. Bagaimana Wang Chen bisa mengetahui tentang dia? Kapan dia meminum pil penawarnya? Semua ini adalah keraguan terbesar dalam benak Teng Yan Er. Dia harus mengetahuinya, atau dia tidak akan bisa mati dengan tenang. Kamu memiliki terlalu banyak kekurangan. Melihat Teng Yan Er, Wang Chen menghela nafas. Kamu tidak bisa menyembunyikan auramu sama sekali. Aura manusia. Tidak normal jika manusia muncul di sini. Juga, dengan kekuatan tingkat bintangmu, bagaimana kamu bisa memasuki tempat pemakaman. Bahkan seniman bela diri tingkat bulan mistik tidak akan berani memasuki tempat ini. Juga, kamu bilang kamu sedang berlatih di dekat sini. Kamu sendirian. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa berlatih sendirian di area ini. Anda tidak ragu-ragu saat saya mengambil kembali 10 ribu token hantu. Juga, dan ini adalah poin terpenting. Saudara bela diri senior yang Anda sebutkan. Manusia, saudara bela diri senior. Saat itu, identitas Anda sudah terungkap. Keluarga Teng dan keluarga Zan memasuki alam iblis. Selain dua keluarga ini, sepertinya tidak ada sekte lain. Paling tidak, sangat sulit bagi sekte dari benua Tian Suan datang ke sini untuk berlatih. Sejauh ini, saya belum menemukannya. Kemungkinan besar Anda adalah anggota keluarga Teng atau keluarga Zan. Terutama Aoramu, menurutku sangat familiar. Ada masalah dengan identitas Anda. Akhirnya, yang saya konfirmasi adalah daging rusaro indigo Anda. Ada masalah dengan aroma yang keluar darinya. Secara kebetulan, Yao Huang bercerita kepada saya tentang keracunan seratus hari. Itu sebabnya aku langsung mengetahuinya. Itu sebabnya, saya meminum pil penawarnya terlebih dahulu saat Anda memanggang daging. Wang Chen berkata perlahan, suaranya acu tak acu, dan nadanya lemah. Kata-kata ini membuat jantung Teng Yan berhenti berdetak dan dia berhenti bernapas. Dia merasa seperti tercekik. Tiba-tiba, tanpa diduga, ternyata seperti ini. Ketika Wang Chen melihatnya untuk pertama kali, dia sudah mencurigainya. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Wang Chen dan memikirkannya dengan hati-hati, Teng Yan Er menemukan bahwa ada banyak masalah dalam rencananya, yang menurutnya sempurna. Juga, daging rusaroh indigo. Tanpa diduga, Wang Chen mengetahui tentang keracunan seratus hari pada saat itu. Pantas saja saat mencium wanginya, Wang Chen memasang ekspresi aneh. Jika itu masalahnya, dia punya waktu untuk meminum pil penawarnya tanpa ada yang menyadarinya. Jika dia bisa meminum pil penawarnya, Wang Chen secara alami juga bisa melakukan hal yang sama. Aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya secepat ini. Mengapa kamu baru mengungkapkannya sekarang? Teng Yan Er bertanya dengan enggan. Aku memberimu kesempatan. Sayangnya, Anda menyerah. Berbicara tentang ini, Wang Chen menghela nafas. Meski samar-samar dia punya firasat bahwa Teng Yan Er berasal dari keluarga Teng atau keluarga San. Namun, Wang Chen tidak memiliki niat membunuh yang kuat saat itu. Bagaimanapun, Teng Yan Er telah membantu Wang Chen di tempat pemakaman. Saat itu, Wang Chen berada dalam situasi putus asa dan tidak memiliki kekuatan. Jika dia bertemu musuh, dia hanya bisa menunggu kematian. Saat itu, Teng Yan Er muncul dan membawa Wang Chen pergi dari Burial Ground. Lalu, dia membawa Wang Chen ke tempat aman ini. Meskipun Teng Yan Er punya motif, faktanya dia telah menyelamatkan Wang Chen. Karena itu, Wang Chen menyerah pada rencana membunuh Teng Yan Er. Dia memberi Teng Yan Er kesempatan. Sayangnya, Teng Yan Er tidak menerima kesempatan yang diberikan Wang Chen padanya. Dia berpikir bahwa dia berpuas diri dan melaksanakan langkah selanjutnya dari rencananya. Keracunan 100 hari Ketika Wang Chen mengetahui tentang keracunan 100 hari, dia memang memiliki niat membunuh lagi. Namun, yang terbaik adalah Wang Chen menyerah. Dia memutuskan untuk memberi Teng Yan kesempatan lagi. Selain fakta bahwa Teng Yan Er memang menyelamatkannya, Wang Chen melihat sosok Yosin Yan, KR, dan Zilan dalam dirinya. Ini juga alasan mengapa Wang Chen berhati lembut. Namun, Teng Yan Er sekali lagi melepaskan kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Dia melanjutkan. Bahkan sampai akhir, ketika Teng Yan Er ingin membunuh Wang Chen, Wang Chen masih memberinya kesempatan. Jika Teng Yan Er berjanji tidak akan membunuh Wang Chen, mungkin kali ini Wang Chen akan melepaskan Teng Yan Er. Bahkan jika Teng Yan Er berasal dari keluarga Teng. Kali ini, Wang Chen akan melepaskannya. Sayangnya, niat membunuh Teng Yan benar-benar mengecewakan Wang Chen. Menghadapi Wang Chen yang diracuni, Teng Yan Er tidak berniat menahan diri. Hal ini membuat Wang Chen melepaskan harapan terakhirnya. Dia tidak memberi Teng Yan Er kesempatan lagi. Hal ini menyebabkan keributan setelah Teng Yan Er bergerak. Hal ini menyebabkan adegan di mana Wang Chen melawan Teng Yan Er. Seringkali, orang-orang seperti ini. Kematian tidak diberikan oleh orang lain. Itu dilakukan sendiri. 1629 Mendengar kata-kata Wang Chen, Teng Yan Er memasang ekspresi rumit di wajahnya. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Dulu, Teng Yan Er selalu menjadi pusat perhatian. Bahkan di keluarga Teng, dia dianggap jenius. Setiap langkah yang dia ambil, dia menerima tatapan penuh semangat dan iri dari orang lain. Tapi hari ini, dia merasa seolah-olah dia telah dibodohi oleh Wang Chen seperti orang bodoh. Karena dia sudah mengetahui masalahnya, mengapa dia menunggu sampai sekarang untuk mengambil tindakan. Ternyata penampilannya yang menurutnya sempurna, begitu kikup di depan Wang Chen. Dia bertingkah seperti orang bodoh, mengira segalanya berada di bawah kendalinya. Ini hanyalah angan-angannya saja. Teng Yan Er tidak bisa menerima ini. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia pasti tidak akan memilih untuk melakukan ini. Dia akan memilih untuk membunuh Wang Chen di Burial Ground. Paling tidak, dia punya kesempatan. Namun, saat ini tidak ada peluang sama sekali. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dan rasa kematian mulai menyebar. Semua ini membuat wajah Teng Yan menjadi sangat pucat. Jangan bunuh aku, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Teng Yan Er menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan wajah pucat. Untuk hidup, dia akan menyerahkan segalanya. Bahkan tubuhnya sendiri, dia tidak ingin mati. Merasakan niat membunuh dari Wang Chen, dia merasa darahnya membeku. Pada saat ini, menghadapi belenggu yang tak terlihat, Teng Yan Er perlahan mengangkat kepalanya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka pakaiannya sedikit demi sedikit. Mungkin satu-satunya hal yang bisa dia banggakan saat ini adalah tubuhnya sendiri. Teng Yan Er ingin menggunakan tubuhnya untuk menukar nyawanya. Tidak ada orang yang bisa menahan godaan dari tubuhnya sendiri. Melihat tindakan Teng Yan Er, ekspresi Wang Chen menjadi semakin rumit. Bahkan ada sedikit rasa jijik di kedalaman matanya. Teng Yan Er telah meremehkan Wang Chen. Jika Wang Chen bisa dengan mudah dikalahkan oleh kecantikan, maka Wang Chen akan mati berkali-kali lipat. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dan berkata, mari kita berhenti. Percuma saja. Mengapa? Mengapa tidak berhasil? Tubuhku masih bersih. Apa aku tidak cukup cantik? Apakah itu tidak cukup menggoda? Kata-kata Wang Chen sepertinya telah menginjak ekor Teng Yan Er. Teng Yan Er tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit. Sekarang, di hadapan Wang Chen, kebanggaan terakhir Teng Yan Er tampaknya adalah tubuh dan penampilannya. Namun kini, Wang Chen sepertinya telah menginjak-injak harapan terakhirnya. Hal ini membuat orang merasa putus asa dan gila. Setelah harapan terakhirnya hancur, Teng Yan Er menjadi sedikit histeris. Melihat penampilan gila Teng Yan, Wang Chen mengerutkan kening. Mungkin, pada saat ini, niat baik terakhir yang ditinggalkan Teng Yan Er di hati Wang Chen telah hilang sama sekali. Dengan pikiran yang kotor, bahkan tubuh yang paling murni pun akan tampak kotor. Wang Chen mendengus dingin. Kesalahan terbesarmu adalah memilih musuh yang salah. Kesalahan terbesar adalah melepaskan kesempatan. Lalu, sambil menghela nafas, Wang Chen bergumam. Kemudian, di bawah tatapan ngeri Teng Yan, Wang Chen perlahan mengulurkan tangan dan meraih tenggorokan Teng Yan. Wang Chen tidak terlalu bersimpati pada wanita yang ingin membunuhnya. Dia telah memberinya lebih dari satu kesempatan. Namun, dia sudah menyerah. Dalam situasi saat ini, jalan ini hanyalah sebuah pilihan yang dia buat sendiri. Kebencian antara keluarga Teng dan Wang Chen tidak dapat diselesaikan. Jika Wang Chen membiarkan Teng Yaner pergi, dengan interaksi Wang Chen dengan Teng Yaner di sore hari, dan dengan sifat licik Teng Yaner, dia percaya bahwa dia tidak akan menyelesaikan kebencian ini dengan mudah. Di masa depan, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Wang Chen. Membiarkan harimau kembali ke gunung hanya akan menimbulkan masalah. Akhirnya, di bawah tatapan ketakutan Teng Yan, Wang Chen mengulurkan tangan dan merayu tenggorokannya. Pada saat ini, jika Wang Chen mengerahkan lebih banyak kekuatan, Teng Yaner akan segera mati. Katakan padaku, berapa banyak orang dari keluarga Teng dan keluarga San yang memasuki alam iblis kali ini? Seberapa kuat mereka? Wang Chen bertanya dengan tidak tergesa-gesa sambil menatap Teng Yaner, yang dipenuhi dengan keputus asaan dan ketakutan. Jika aku memberitahumu, bisakah kamu melepaskanku? Teng Yaner tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Wang Chen. Tidak. Wang Chen langsung menolak permintaan Teng Yaner. Meskipun Wang Chen bisa berbohong saat ini, dia tidak memilih untuk melakukannya. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk melakukannya. Lalu kenapa aku harus memberitahumu? Teng Yaner tahu bahwa dia akan mati, jadi dia perlahan-lahan menjadi tenang dan mendengus dingin. Jika aku memberitahumu, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Jika aku tidak memberitahumu, aku hanya bisa melemparkanmu ke kuburan dan membatasi kekuatan. Anda seharusnya sudah mendengar tentang sakitnya jiwa. Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Desis. Meskipun kata-kata Wang Chen diucapkan dengan tenang, kata-kata itu meledak di benak Teng Yan seperti sambaran petir. Tanah pemakaman. Apakah Wang Chen akan melemparkannya ke kuburan setelah menyegelnya? Jika itu masalahnya, dia pasti tidak akan bisa menolak. Ketika saatnya tiba, dia akan kehilangan perlindungan energi asal sejati dan obat untuk menahan aura kematian. Dia pasti akan menghadapi kematian. Terlebih lagi, ini akan menjadi kematian yang sangat menyedihkan. Rasa sakit karena jiwa seseorang terkoyak oleh ribuan hantu sungguh tak terbayangkan. Lebih penting lagi, begitu Wang Chen melakukan ini, Teng Yaner tidak hanya akan menanggung beban aura kematian yang tak ada habisnya, tetapi dia juga harus menanggung bebannya. Di bawah aura kematian yang mengerikan, daging dan darahnya akan membusuk. Jiwanya akan terkoyak, daging dan darahnya akan membusuk. Tubuh Teng Yaner bergetar hebat seolah dia bisa membayangkan adegan itu. Kematian seperti ini jelas merupakan hukuman terbesar. Dia akan mati dalam siksaan. Dia akan menyaksikan daging dan jiwanya terkoyak dan terkikis sedikit demi sedikit. Kematian seperti ini. Gila, kamu orang gila. Setan, setan. Akhirnya, Teng Yaner benar-benar hancur. Dia mengeluarkan raungan kemarahan dan kutukan yang menyayat hati. Kematian, Teng Yaner masih bisa menerimanya. Namun, cara kematian seperti itu tidak bisa diterima. Sungguh tak tertahankan. Ini bukan lagi kematian yang sederhana. Itu adalah hukuman paling kejam di dunia. Dia tidak menyangka Wang Chen begitu kejam. Namun, ketika dia mengutuk Wang Chen karena kejam, Teng Yaner tidak memikirkan siapa yang lebih kejam. Jika Wang Chen tidak menemukan keracunan seratus hari, dan jika Wang Chen lah yang dikendalikan, apakah Teng Yaner akan menunjukkan belas kasihan. Membunuh Wang Chen tidak bisa dihindari. Dia bahkan mengekstraksi bayi reinkarnasi Wang Chen dan mata Rosevins saat dia masih hidup. Kematian seperti ini tidak lebih baik, bukan? Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Itu saja. Mendengar kutukan Teng Yan yang menyayat hati, Wang Chen tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya menunggu dengan tenang. Setelah mengutuk beberapa saat, Teng Yaner perlahan menjadi tenang. Dia berpikir untuk bunuh diri. Namun, tubuhnya diikat dan mulutnya dicubit oleh Wang Chen. Dia tidak punya cara untuk bunuh diri. Saat ini, Teng Yaner menyerah pada gagasan itu. Keluarga Teng, 27 orang. Keluarga Zan, 23 orang. Totalnya 50 orang. 18 orang yang telah mencapai level kekuatan Tuhan. Sisanya berada di level Kaisar. Orang-orang ini adalah kekuatan tempur utama keluarga Teng dan keluarga Zan. Di bawah ancaman kematian dan ketakutan, Teng Yaner akhirnya angkat bicara. 50 orang. 18 tingkat kekuatan Tuhan. Mendengar ini, mata Wang Chen menyipit. Dia menghirup udara dingin. Enam keluarga besar memang memiliki landasan yang dalam. Siapa sangka mereka masih menyembunyikan kekuatan sekuat itu di kegelapan. Ketika Wang Chen berada di benua Tiansuan, sangat jarang melihat tingkat kekuatan dewa. Kalaupun ada, itu hanya rumor saja. Masing-masing dari enam keluarga besar hanya memiliki dua atau tiga tingkat kekuatan Tuhan. Tapi bagaimana dengan sekarang? Tapi sekarang, jumlahnya 18. Benar saja, dunia ini sangat besar. Ada banyak kultifator yang kuat. Seperti yang dikatakan King Tian Chou, dunia tidak sesederhana yang dia kira. Jika semua kultifator kuat ini muncul, Wang Chen tidak akan bisa berbuat apa-apa. Keluarga-keluarga ini tidak bisa dianggap remeh. Sekarang, ada lebih dari 20 orang yang berlatih di luar alam desolate. Sisanya telah tersebar di seluruh alam iblis. Teng Yaner berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Di mana benteng di punggung gurun? Wang Chen bertanya. Yang terdekat adalah di hutan lebat 10.000 meter dari sini. Teng Yaner melanjutkan. Saat ini, dia tidak banyak bersembunyi. Kamu tahu semua yang perlu kamu ketahui. Bisakah kamu membunuhku sekarang? Bunuh aku. Cepat bunuh aku. Setelah mengatakan semua ini, Teng Yaner meraum dengan marah. Melihat ekspresi gila Teng Yan, Wang Chen menghela nafas. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan mengerahkan kekuatan di tangannya. Retakan. Suara patah tulang segera terdengar. Suara Teng Yan tiba-tiba terhenti. Dia perlahan menutup matanya. Setelah Wang Chen mematahkan tenggorokannya, dia perlahan-lahan menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian tampaknya tidak seburuk yang dia bayangkan. Setidaknya, bagi Teng Yaner, kematian seperti ini mungkin merupakan hasil terbaik. Saat dia menghembuskan nafas terakhirnya, senyuman akhirnya muncul di wajahnya. Ini mungkin satu-satunya saat dalam hidupnya dia benar-benar santai dan tersenyum dari lubuk hatinya. Setidaknya, ini sangat jarang terjadi. Bang. Setelah Wang Chen melepaskannya, tubuhnya jatuh ke tanah dan terbaring tak bergerak. Satu pilihan yang salah akan mengorbankan nyawamu. Anda seharusnya tidak menginjakan kaki di benua ini. Jika aku tidak membunuhmu, kamu akan membunuhku. Jadi, aku hanya bisa membunuhmu. Melihat tubuh Teng Yaner yang tak bernyawa di depannya, Wang Chen menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan membunuh Teng Yaner, Wang Chen telah menyelesaikan krisis besar. Saat dia melihat Teng Yaner, yang tubuhnya menjadi dingin, Wang Chen tidak bisa menahan nafas. Kematian Teng Yaner sangat disayangkan. Namun, hal itu tidak bisa dihindari. Saat dia bertemu Wang Chen, mungkin dia sudah memutuskan hasil ini. Niat membunuhnya terlalu kuat, yang merupakan alasan utama dari situasinya saat ini. Saat dia memikirkan hal ini, Wang Chen melihat ke arah yang berjarak 10.000 meter. Menurut Teng Yaner, sepertinya ada kekuatan tersembunyi dari keluarga Teng dan keluarga San di sana. Tentu saja, meskipun Teng Yaner memberitahu Wang Chen berita ini sebelum dia meninggal, Wang Chen tidak sepenuhnya mempercayainya. Kata-kata Teng Yaner tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Bagaimanapun, dia adalah musuh Wang Chen. Meskipun perkataan orang yang sekarat itu baik, perkataan musuh selalu merupakan pengecualian. Jiwa, kumpulkan. Setelah beberapa saat, Wang Chen menghela nafas. Kemudian, dia mengeluarkan token Wangui dan memasukkan jiwa Teng Yan ke dalamnya. Adapun daging dan darahnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Wang Chen tidak melemparkannya ke Raja Surah. Dia memilih untuk menguburkan tubuh Teng Yaner di tempat. Ini bisa dianggap sebagai tempat bagi Teng Yaner untuk menetap. Bagaimanapun, Teng Yaner memang telah membantu Wang Chen sampai batas tertentu. Apalagi ada jejak Zilan dan Yosin Yan di dalam dirinya. Ini. Saat dia sedang memilah ruang penyimpanan Teng Yaner, sebuah penemuan tak terduga membuat Wang Chen mengangkat alisnya. Ini, masker kulit manusia. Wang Chen terkejut melihat topeng di depannya. Dia masih ingat bahwa dia mendapatkan masker kulit manusia secara kebetulan, tetapi pada akhirnya dia memberikannya kepada Lin San. Kini, kemunculan topeng kulit manusia ini sepertinya membawa titik balik pada situasi Wang Chen saat ini. Dengan item ini, bukankah Wang Chen akan dapat melewati krisis saat ini dengan aman? Teng Yaner sangat membantu Wang Chen. Sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman saat dia perlahan menutupi wajahnya dengan masker kulit manusia. Pada hari kedua, seorang pemuda berkulit putih muncul di lembah. Kulitnya putih dan lembut, bahkan sebanding dengan wanita. Ini adalah Wang Chen setelah mengenakan masker kulit manusia. Topeng ini dibuat dengan sangat indah, merupakan karya seni yang melampaui langit. Itu berhasil mengubah penampilan Wang Chen dengan baik. Sekarang, bahkan mereka yang mengenalnya tidak akan bisa mengetahui identitas Wang Chen berdasarkan penampilannya. Keluarga San, keluarga Teng, aku datang. Setelah mengubah penampilannya, Wang Chen menyeringai sambil bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, dengan topeng kulit manusia sebagai penutup, Wang Chen tidak perlu lagi khawatir identitasnya akan terungkap. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia bisa mengendalikan auranya dengan sangat baik. Terlebih lagi, dengan bantuan segel King Tian Chou dan Batu Giok yang ditinggalkan gulang, orang biasa tidak akan bisa melihat identitas Wang Chen. Setelah berkemas, Wang Chen meninggalkan lembah dan menuju keluar. Setelah semalaman berkultivasi, sebagian besar luka Wang Chen telah pulih. Sekarang, Wang Chen memiliki kekuatan untuk membunuh anggota keluarga Teng dan San yang sedang berlatih di sini. Saat dia bergerak maju, dia dengan cepat meninggalkan lembah dan kembali ke gurun yang luas dan tak terbatas. Wang Chen tidak terburu-buru mencari keluarga Teng dan San untuk membalas dendam. Sekarang, siang hari bukanlah waktu terbaik. Malam ini, Wang Chen akan mengambil tindakan. Tentu saja, Wang Chen tidak kembali ke tempat pemakaman. Tempat pemakaman tidak lagi aman. Meskipun penampilan Wang Chen telah berubah, token 10 ribu hantu tidak berubah. Meskipun token 10 ribu hantu telah berubah, token 10 ribu hantu tidak. Jika dia masuk dan 10 ribu token hantu ditemukan, itu pasti akan membawa bahaya bagi Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen memilih untuk berlatih di tempat di tengah gurun. Selain itu, dia menuju ke kam keluarga Teng dan San yang disebutkan Teng Yaner. Meskipun tidak nyaman untuk bergerak di siang hari. Namun, hal itu tidak menghentikan Wang Chen untuk mengamati daerah sekitarnya. Suatu hari, Wang Chen berjalan ke arah yang disebutkan Teng Yaner sambil mengamati situasi sekitarnya. Kemanapun dia pergi, Wang Chen bertemu banyak orang dengan ekspresi aneh. Hal ini memungkinkan Wang Chen untuk membuat penilaian awal bahwa ada banyak orang di tulang belakang gurun yang menunggu untuk membunuhnya dan mencuri segel surgawi persegi. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas atas penemuan ini. Langkah Kiao ini memang sangat efektif. Jika bukan karena keberuntungannya, dia mungkin sudah kehilangan nyawanya di tengah gurun ini. Menyentuh wajahnya, Wang Chen menghela nafas. Lalu, senyuman muncul di sudut mulutnya. Ini semua berkat Teng Yaner. Masker kulit manusia yang dibawanya memang banyak membantu Wang Chen akhir-akhir ini. Jika bukan karena itu, Wang Chen tidak akan tahu bagaimana melarikan diri dengan panik. Di malam hari, Wang Chen telah tiba di luar lembah tersembunyi yang disebutkan Teng Yaner. Menyipitkan matanya dan melihat ke lembah, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Tempat ini benar-benar tempat yang tersembunyi. Medannya rumit dan banyak bukit. Apalagi hanya ada satu pintu masuk ke lembah ini. Mudah untuk bertahan dan sulit untuk diserang. Selama pintu masuk ini dijaga, hampir tidak ada bahaya. Di tempat berbahaya seperti tulang punggung gurun, keluarga Teng dan keluarga Zan pasti menghabiskan banyak tenaga untuk mencari tempat yang aman. Setelah melihat sekeliling, Wang Chen perlahan berjalan ke lembah. Siapa ini? Berhenti. Namun, dia tidak berjalan terlalu jauh sebelum dia mendengar teriakan marah. Astaga, astaga. Saat berikutnya, dua sosok melintas. Dua pria muncul di depan Wang Chen. Salah satu dari mereka berusia awal empat puluhan, sementara yang lain berusia tiga puluhan. Melihat mereka berdua, mata Wang Chen bersinar dengan sedikit kelihayan. Aura energi asal sejati. Saat kedua pria itu muncul, Wang Chen merasakan aura yang mereka pancarkan. Meskipun keduanya menyembunyikan aura mereka dengan sangat baik, jauh lebih baik daripada Teng Yaner. Namun, sekarang Wang Chen telah mengembangkan energi kekacauan, dia lebih peka terhadap aura di dunia luar. Dia masih berhasil menangkap mereka. Benar saja, orang yang bersembunyi di sini adalah keluarga Teng dan keluarga Zan. Siapa kamu? Ini adalah basis kami. Cepat pergi. Setelah mengukur Wang Chen dari ujung kepala hingga ujung kaki, pria berusia awal empat puluhan itu mendengus dingin ke arah Wang Chen. Ini markasmu. Saya ingat tempat ini tidak memiliki pemilik. Bagaimana bisa? Mendengar kata-kata pria itu, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan sedikit ketakutan dan gentar. Saat ini, dia menyembunyikan ketajamannya dengan sangat baik. Tempat ini telah ditempati sementara oleh keluarga saya sebulan yang lalu. Jika Anda ingin mencari tempat tinggal, silakan pergi ke tempat lain. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada saat yang sama, dia memandang Wang Chen dengan sedikit kewaspadaan. Aneh sekali orang ini muncul di sini. Seseorang harus waspada. Di sisi lain, sebagai seseorang dari benua Tian Suan, terutama yang berasal dari enam keluarga besar, mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap ras iblis. Jika bukan karena petinggi keluarga melarang kontak dengan ras iblis dan tidak ingin menimbulkan masalah, pria parubaya itu tidak akan keberatan membunuh iblis kecil di depannya ini. Oleh karena itu, dia secara alami tidak memiliki sikap yang baik terhadap Wang Chen. Apakah begitu, tuanku, langit gelap dan punggung gurun dipenuhi bahaya. Saat malam tiba, tempat ini akan menjadi tanah kematian. Bisakah Anda mengizinkan saya menginap di sini malam ini? Saya akan berangkat besok. Menghadapi ketidakpedulian pria itu, Wang Chen merenung sejenak sebelum bertanya sambil tersenyum meminta maaf. Dia ingin memasuki lembah untuk menyelidiki situasi keluarga Teng dan keluarga San. Jika ada banyak tuan yang menjaga tempat ini, Wang Chen akan mendekati kematian jika dia terburu-buru masuk. Lalu, dia mungkin akan jatuh ke dalam perangkap yang ditinggalkan oleh Teng Yaner. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen tidak ingin terjadi. Oleh karena itu, prioritas utamanya adalah menyelinap ke lembah. Setelah bertahun-tahun, Wang Chen masih belum dewasa dan tidak tahu cara menggunakan metode ini. Hanya saja dia tidak perlu menggunakan metode ini di masa lalu. Tapi sekarang, dalam menghadapi bahaya, Wang Chen tidak keberatan melakukan ini. Tetaplah di sini. Huff, kalau tidak mau mati, segera pergi. Jika tidak. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria parubaya itu mengangkat alisnya dan cahaya dingin muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan senjata suci berwarna hijau muncul di tangannya. Maksudnya jelas. Jika Wang Chen terus bersikap bodoh, dia pasti akan bergerak. Melihat ini, ekspresi Wang Chen sedikit berubah. Saudara San, jangan. Melihat keduanya hendak bergerak, pria berusia tiga puluhan itu berdiri. Dia memandang Wang Chen dan kemudian ke San Wu Wei, yang berada di sebelahnya, dan buru-buru mencoba menengahi. Hari ini, terjadi perubahan mendadak pada tulang punggung gurun. Sebelumnya hari ini, para tetua klan telah meminta mereka untuk berhati-hati. Karena ditemukannya keberadaan Wang Chen beberapa hari yang lalu, keluarga Teng dan keluarga Zan kini semakin berhati-hati. Mereka terus-menerus mencari jejak Wang Chen. Jika sesuatu terjadi sekarang, itu akan sangat merugikan mereka. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi. Orang baik, tempat ini adalah bagian dari klan saya. Tidak nyaman bagi Anda untuk masuk. Karena malam semakin dekat, jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak bermalam di luar lembah? Anda bisa berangkat besok. Pria itu memandang Wang Chen dan berkata perlahan. Kata-katanya diucapkan dengan sangat baik dan ramah. Wang Chen tidak bisa menahan anggukan di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari enam klan utama. Dalam klan sebesar itu, ada banyak orang yang berbudaya. Tidak semua orang sombong dan sulit diatur, dan tidak semua orang bertindak tinggi dan perkasa. Ini adalah temperamen yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang dari enam klan utama. Sayangnya, zaman telah berubah, dan hari-hari damai telah berlalu terlalu lama. Terlalu banyak orang dari klan Teng dan Zan yang telah berubah. Jika bukan karena itu, mungkin Wang Chen tidak akan menjadi musuh klan Teng. Paling tidak, itu tidak akan mencapai titik di mana mereka tidak bisa hidup atau mati. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dalam hatinya. Itu bagus. Terima kasih, teman baik. Karena dia tidak bisa segera memasuki lembah, Wang Chen berpikir sejenak dan setuju untuk bermalam di luar lembah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.